Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan kami dari Rumah Sakit Harapan Minda di acara webinar awam di weekend hari ini tanggal 13 Agustus 2022. Nah Bapak Ibu sekalian apa kabar hari ini pagi ini mudah-mudahan tetap bersemangat nih pagi-pagi kita udah ketemu lagi mau ngobrol-ngobrol tentang masalah kesehatan ya tentunya ini akan sangat bermanfaat buat kita semua ya insyaallah. Nah sebelum untuk narasumber-narasumber yang sudah siap di belakang layar ini akan tampil di depan Bapak Ibu semuanya kami sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri pagi ini ikut bergabung bersama kami. Nah sebelum kita memasuki acara inti yang akan pertama nanti akan ada dokter Adimas Bayu Haji spesialis ortopedi akan menyampaikan edukasi mengenai nyeri pada tulang belakang. Beliau adalah salah satu dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Harapan Minda. Kemudian untuk narasumber yang kedua nanti ada dokter Martin spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang juga akan menyampaikan tentang rehabilitasi atau penanganan nyeri ya dari sisi rehabilitasi. Nah untuk itu kita akan tunggu beliau-beliau akan memaparkan materinya Bapak Ibu yang akan menyampaikan mungkin ada permasalahan sebelumnya kemudian mau bertanya kepada ahli-ahlinya boleh silahkan dikumpulin dulu nanti pertanyaannya pada saat sesi masing-masing dokter boleh nanti ditanyakan ya. Baik Bapak Ibu sekalian izinkan saya mewakili manajemen dari Rumah Sakit Harapan Minda saya dengan Hany kembali menyampaikan Bapak Ibu sekalian semoga dalam keadaan sehat dan sebelum memasuki acara inti boleh ya Bu saya diizinkan untuk memaparkan tentang Rumah Sakit Harapan Minda. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering bertemu dengan kami melalui webinar ada sedikit banyak tahu ya tentang Rumah Sakit Harapan Minda tapi apa nih yang lagi update di Rumah Sakit Harapan Minda. Ada promo apa sih di bulan ini gitu ya. Nah izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Baik sudah terlihat ya Bapak Ibu ya untuk toparan dari Komunik Profile Rumah Sakit Harapan Minda. Nah untuk Rumah Sakit Harapan Minda sendiri terletak di Jalan Raya Bogor, Kilometer 22, nomor 44. Tepatnya ada di Perempatan Pasar Rebo ya, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas. Rumah Sakit kami kelas B non-kependidikan nih Bapak Ibu. Kemudian sudah terakreditasi secara nasional SNARS 1 2019 dengan nilai yang paling berna. Dan insya Allah untuk di tahun ini kita juga akan mengadakan atau mengikuti akreditasi nasional kembali untuk SNARS 1.1. Kemudian untuk visi-misi kami seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, visi menjadi Rumah Sakit Lian dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian misi kami memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan dengan biaya yang terjangkau. Kemudian kami juga memiliki misi menyediakan tim medis profesional dan karyawan yang memiliki etos kerja dan kodidikasi tinggi serta dikelola oleh tim manajemen yang capable, kolaboratif, dan solid. Kemudian kami menyediakan sistem tata kelola rumah sakit yang baik dan didukung oleh teknologi tepat guna dan menyediakan sistem pembangunan dan pembelajaran bagi seluruh karyawan. Motto kami adalah keselamatan Anda, adalah prioritas kami. Pasitas dan pelayanan di Rumah Sakit Harapan Bunda ada banyak sekali nih Bapak Ibu. Untuk poliklinik spesialis, kami memiliki banyak poliklinik spesialis diantaranya kebedaan dan penyakit kandungan, penyakit dalam poliklinik anak, poliklinik mata, kemudian jantung dan pemuli darah, paru, syarak, urologi, ortopedi tentunya, rehabilitasi medik, THT juga ada, kedokteran jiwa juga ada. Poli bedah juga banyak sekali nih, dari bodah umum sampai dengan onkologi, torak, syarak, dan juga bedah anak. Poli gigi, kita punya spesialis gigi juga, bedah mulut, prostedonti, ortoidenti, dan konservasi gigi. Sub-spesialis kami juga banyak diantaranya nih, ortopedi kita ada konsultan hip and knee, kemudian konsultan head up, hand upper limb, dan mikrosurgery, kemudian kita juga punya spesialis anak untuk konsultan endokrinologi, kemudian juga penyakit dalam untuk konsultan ginjal dan hepertensi, pokoknya ada banyak sekali dan cukup lengkap ya Bapak Ibu ya. Untuk fasilitas pelayanan 24 jam di rumah sakit kami, ada IGD, laboratorium, farmasi, dan radiologi. Kemudian kami memiliki fasilitas dan pelayanan unggulan, yang diantaranya adalah Jakarta Timur Eye Center, yang menjadi salah satu pusat rujukan poliklinik mata di daerah Jakarta Timur. Kemudian kami juga memiliki fasilitas ASOL atau tembak batu ginjal, ya Ibu tanpa operasi untuk mengatasi batu ginjal. Medical check-up, kemudian hemodialisa, orthopedic center, MSCT 1281, dan juga rehabilitasi medik center. Nah, ini adalah fasilitas dan pelayanan unggulan terbaru di Rumah Sakit Tanah Pandemuda di tahun 2022. Kita ada PCNL, kemudian ESWT, dan juga yang akan hadir tentunya USG Pain. Ini menjadi bagian dari klinik nyari kami. Dan fasilitas kamar, rawat, inap, serta umum, terdiri dari, mulai dari kelas 3 sampai dengan super VIP. Kemudian fasilitas intensif klinik kami juga ada ICU, HCU, kemudian untuk anak-anak bayi atau anak-anak ada perina dan lucu. Kemudian fasilitas rumah sakit lainnya ada muswala, ATM, dan kafeteria. Nah, ini ada beberapa program ya Bapak-Ibu mungkin nanti bisa diperlukan oleh Bapak-Ibu sekeluarga untuk pelayanan melalui WhatsApp ofisial. Ini kami menyediakan layanan jika Bapak-Ibu memerlukan pendaftaran nih, nggak mau telfon, bisa melalui WhatsApp. Kirim saja ke 0813-8045-3716. Kemudian mau konsultasi tapi masih belum bisa ke rumah sakit atau masih nggak sempet nih untuk datang, bisa melalui dokter online service atau telemedisi nih ya Bapak-Ibu. Kita juga punya fasilitasnya. Nah, hari Minggu anak panas atau kita nggak enak badan, mau ke dokter penyakit dalam, bisa Bapak-Ibu. Jadi, kita sudah ada Sunday Clinic yang membuka poliklinik anak dan penyakit dalam mulai di jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Dan jika Bapak-Ibu punya niatan mau umroh misalnya, atau tahun depan mau haji, berangkat haji, kita juga bisa nih vaksinasi internasional dan menerbikan international certificate vaccine. Kemudian selanjutnya, kita ada apa lagi sih di rumah sakit terapan guna banyak sekali ya. Ada juga SWT, kemudian fasilitas persalinan dengan sesar dengan ERAX, dan juga kita punya dental scaling nih yang saat ini sedang berjalan nih promonya. Mungkin Bapak-Ibu ingin juga nih untuk membersihkan gigi ya, supaya nafasanya lebih segar gitu ya sehari-harinya. Kita ada dental scaling, kemudian juga vaksinasi hepatitis ya, dan juga kita ada paket MCU Merdeka nih, kan mau lebaran, itu salah deh saya, mau 17-an ya, mau 17-an. Kemudian kita menawarkan paket MCU Merdeka dengan nilai Rp399.000. Isinya apa aja? Banyak sekali ya, ada gula darah kuasa, kolesterol total, LDL, HDL, 3 serin, asam urat, dan lain-lain. Nah, oke, itu, baik, sebentar ya Bapak-Ibu, screennya tadi nggak jalan ya? Oke, sebentar ya Bapak-Ibu ya, ini mudah-mudahan suara saya terbentari ya. Oke, ya. Oh, ya. Baik, nah, tadi kita sampai mana? Sampai promo-promo. Ya, kalau untuk fasilitas mungkin Bapak-Ibu sudah memahami ya, fasilitas dari rumah sakit harapan benda ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan, untuk promo yang sedang berjalan saat ini ya Bapak-Ibu, ini salah satunya diantaranya ada paket NCU Merdeka. Dengan harga Rp399.000, ini sudah bisa mendapatkan paket pemeriksaan kesehatan yang cukup lengkap ya. Kalau mungkin ada keluar-keluar ini tentang asam urat, terdesteri, kemudian kolesterol, ini bolehlah dicoba ya Bapak-Ibu ya. Baik, jika ingin untuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda, kita tentunya masih ada screening ya Bapak-Ibu. Kita kan masih belum lepas nih ya dari pandemi COVID-19. Tentunya kita masih melakukan screening. Kemudian, jika Bapak-Ibu ingin terus mengikuti ada apa sih update-update yang di Rumah Sakit Harapan Bunda, bisa melalui Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan untuk nomor WhatsApp-nya, ini boleh dicatat ya Bapak-Ibu, jika ingin melakukan konsultasi ataupun pendaftaran, bisa melalui WhatsApp official kami di 0813-8045-3716. Nah, nanti tinggal ikuti saja nih petunjuk-petunjuknya ya dari balasan otomatis di WhatsApp tersebut untuk meminta informasi dari bagian customer service kami. Baik, Bapak-Ibu, sekian dari saya untuk pemaparan tentang Rumah Sakit Harapan Bunda. Kita akan menyapa salah satu dokter yang sudah siap-siap nih untuk menjadi narasumber di pagi hari ini. Dokter Adi Mas. Dokter Adi Mas. Dok, masih di mute, dok. Dokter Adi Mas. Tadi ada tulisannya, belum diperkenankan untuk unmute. Mohon maaf ya dok, lagi keasikan jualan dok. Kalau marketing kerjanya begitu. Baik dok, tersehat ya dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, baik. Mohon maaf dok, saya tanya dulu ya kepada peserta ya. Ini suaranya sudah terdengar ya Bapak-Ibu ya. Tadi slide-nya agak nggak jalan dan suaranya katanya nggak keluar. Sudah ya, Bapak-Ibu boleh dikasih tanda thumbs up mungkin ya. Jempol atau smile gitu ya. Udah oke. Suara rasanya jelas ya. Jelas dok. Jelas-jelas dok. Baik. Dokter Adi Mas, gimana hari ini kita mau bicara-bicara tentang nyeri ya dok ya. Nyeri tulang belakang. Sharing-sharing sedikit. Sharing-sharing sedikit ya dok ya. Kasusnya kira-kira banyak kita temukan di poliklinik. Ya. Baik dok. Makanya salah satu temanya itu nyeri pinggang karena emang banyak kasusnya ya. Dan kalau orang kan dulu kan mindset-nya nyeri pinggang itu kan penyakit orang tua. Jadi kenyataannya emang nggak. Di poli mah banyak juga yang masih muda. Gitu ya dok yang banyak. Ya gitu kan. Makanya saya juga dok. Curhat langsung. Kayaknya banyak banget. Karena nyeri pinggang itu teman rumah. Nyeri pinggang rumah ya dok. Nah kalau pertama dok. Saya mau tanya dulu nih dok. Kalau nyeri tulang belakang. Kita bicara tulang belakang. Itu dari posisinya dari mana ke mana nih dok. Nah. Nanti dong. Tunggu dong. Nanti dipresentasin. Oke nanti saya juga depanannya boleh ya. Post filler ya. Iya. Spoiler. Karena orang kalau mikirnya nyeri pinggang itu kan pasti mikirnya saraf kejepit ya. Iya betul. Iya dong. Sedangkan nggak semua nyeri pinggang itu saraf kejepit. Nah itu sebenarnya kita mau sharing aja beberapa hal yang sifatnya. Mungkin konteksnya mindset ya. Karena kan kalau di masyarakat. Contoh nih. Kalau ada datang dengan nyeri lutut atau nyeri tangan. pasti udah mikirnya asam urat. Pasti udah mikirnya rematik gitu. Iya. Bahkan yang seringkali kita dapet pasien itu udah berobat ke dokter A ke dokter B ke dokter C dibilang asam urat dicek asam urat minum abad asam urat sampai asam urat yang normal masih sakit. Nah. Sebenarnya konteksnya nyeri ini banyak tapi yang mau kita sedikit bahas disini yuk kalau dibahas semua sehari mah susah gitu kan. Sebenarnya kemarin tuh mau usul nih Bu Hani kita mungkin di persempit pinggang gitu kan. Karena tulang belakang ini kan tadi yang ditanyain itu kan panjang dari mulai leher sampai tulang ekor itu kita semua namakan tulang belakang gitu kan. Cuman kasus yang sering banyak ini kan biasanya pinggang gitu. Tapi paling nggak nanti kita kasih semacam view aja ke Bapak Ibu semua artinya jangan selalu kalau nyeri pinggang ini diartikan secara pejepit jadi parno gitu ya. Tapi di satu sisi juga jangan disepelekan sehingga datang ke rumah sakit sudah dengan grade atau gejala yang parah. Ini tujuan dari webinar kita kali ini. Siap Bapak. Yang kedua dengan adanya nanti dokter Martin dan juga ada terapis dari rumah sakit hadapan Bunda sebenarnya nanti juga akan saya presentasikan kenapa sih nyeri pinggang ini kebanyakan sembuh dengan sendirinya gitu. Karena nanti yang berkontribusi ke nyeri tulang belakang ini banyak tidak melulus harapnya ke jepit. Makanya dengan adanya workshop peregangan untuk nyeri tulang belakang harapannya Bapak Ibu semua kalau yang masih muda bisa kasih tahu ke keluarganya yang lain gitu kan kalau yang Bapak Ibu emang udah pernah atau sering kamu pembuhan nyeri pinggang bisa mempraktekkan sendiri di rumah jadi bisa bermanfaat buat orang banyak. siap amin baik dilanjut langsung aja ya dok ya kalau gitu ya dok saya coba buka slide-nya dulu sorry ya slide share dulu ya iya dok mungkin saya dijadikan host dulu Bu Hani oh iya background udah bisa ya oke apa udah terlihat ya slide yang saya sudah dok ini jalan gak slide-nya jalan jalan ya oke kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semua ini sebenarnya bukan materi sebenarnya ini sharing aja jadi kita nanti kalau ada yang mau tiba-tiba dok mau tanya langsung aja nanti raise hand atau chat aja gak masalah nah Bapak Ibu jadi tema kita pada hari ini adalah nyeri tulang belakang sebenarnya nyeri tulang belakang ini ini konteksnya luas tapi kalau sering kita sempitkan kalau di setting praktek itu kalau tulang belakang itu identik sama nyeri pinggang nyeri bokong nyeri panggul atau sering ngomong dok ini saya serta kejepit gitu atau kadang dok ini saya kurang minum atau ini ginjer lemah jadi ini bahasa-bahasa yang sebenarnya sering kita sebagai dokter temukan ketika Bapak Ibu berobat nah harapannya nanti dengan materi yang mungkin saya cepat-cepat aja biar nanti banyak tanya jawabnya bisa sedikit mengkoreksi mindset yang sebenarnya kalau nyeri tulang belakang itu konteksnya luas misalnya gak cuman pinggang tapi dari leher atau misalnya gak melulus saraf kejepit tapi jangan-jangan cuman ototnya aja yang kecapekan kira-kira seperti itu tapi pinggang itu kan juga ada organ lain selain otot saraf dan sendi ada juga disitu organ dalam ginjal nah bisa juga ginjalnya yang kena gimana nanti cara membedakannya mudah-mudahan nanti saat ini bisa membantu Bapak Ibu semua nah jadi sedikit ini isinya adalah mengenai definisi nyeri itu sendiri sekilas fakta mengenai nyeri tulang belakang struktur tulang belakang kemudian apa sih yang membuat nyeri tulang belakang itu muncul malah sering kambung-kambuhan kemudian kapan perubur berobat ke dokter dan nanti ini sedikit saya masukkan latihan tulang belakang tapi sifatnya singkat hanya untuk pengenalan aja karena nanti banyak akan dijelaskan oleh dokter Martin dan juga terapis dari rumah sakit harapan bunda nanti materinya akan banyak ngotok disitu nah sebenarnya nyeri itu apa sih secara medis sebenarnya nyeri itu adalah perasaan tidak menyenangkan yang disampaikan ke otak terkait adanya kerusakan jaringan baik yang sudah terjadi atau aktual ini lagi terjadi nih atau yang potensial terjadi jadi belum kejadian cuma nanti gara-gara ini bisa kejadian ke depan itu nanti dirasakan sebagai sensasi yang tidak menyenangkan itu semua didefinisikan sebagai nyeri nah susahnya nyeri ini bersifat subjektif dan emosional saya sering kasih contoh begini kalau misalnya bapak ibu misalnya tekanan darah tinggi pusing aduh saya pusing nih kemudian bapak ibu disarankan dirawat dari kita dokter akan sangat mudah mengkomunikasikan atau mengedukasi karena gini kalau pusing tensinya ditinggi waduh pak ini tensinya 210 200 per 160 ini kegawat perurutan darah tinggi itu ada patokannya nah kemudian kalau misalnya kayak anak kita demam aduh tolong dong ini demam tinggi kadang kan ada orang yang demam demam bohongan ya demam rindu gitu kan misalnya demam yang bukan karena demam secara sakit ada termometer bisa diukur oh tensinya sorry suhunya segini 39 derajat oh 40 derajat oh ada risiko kejang dirawat inap nah kalau nyeri ini sangat subjektif sehingga kadang kita kesulitan untuk mencari dimana sih sumber nyeri yang sebenarnya terkait nyeri tulang belakang pun nanti juga akan seperti itu karena banyak jaringan yang berpotensi menyebabkan nyeri gak cuman saraf bisa otaknya bisa sendinya bisa ligamennya bisa sendinya itu nanti akan kita diskusiin ke depan nah nyeri ini ada dibagi berdasarkan durasinya contoh nyeri akut baru kejadian sampai cut offnya misalnya 2-3 bulan kalau lebih dari itu dikatakan nyeri kronis jadi kalau seringkali kalau yang kita alami di poliklinik itu kalau umur-umur yang udah sepuh-sepuh nih jadi jatuhnya banyaknya nyeri kronisnya ya kalau yang masih muda-muda nyeri aku tapi ada juga beberapa pasien yang dari umurnya udah umur sepuh emang baru kena nyeri pinggang saat umur sepuh ini tapi jarang banget karena secara studi nyeri pinggang itu 90% orang pasti punya nyeri pinggang sekali dalam seumur hidupnya dan dari 90% yang nyeri pinggang itu 85% itu bisa hilang dengan sendirinya dengan istirahat nah kalau berdasarkan asalnya ini juga yang penting nih Bapak Ibu ini bahasa medis tapi kira-kira ginilah nyeri itu ada yang nyeri akibat organnya yang cedera contoh misalnya kita kena pukul di tangan nih kita bisa ngeliat oh tangan kita bengkak oh tangan kita merah ada tanda-tanda radang yang jelas disitu itu yang dikatakan nyeri nosiseptik jadi bisa dari kulit bisa dari tulang bisa dari sendi bisa dari otot atau dari organ-organ yang di dalam contohnya kalau usus buntu nyerinya terasa di perut kiri bawah ada area lokalisir yang sangat jelas kalau satunya ini bahasa medisnya nyeri neuropatik ini yang merupakan ciri khas dari adanya sarap kejepit sebenarnya nah nyeri neuropatik ini berarti bukan organnya yang disitu yang cedera tapi sarapnya jadi saya sering kasih analogi kalau nyeri nosiseptik itu kalau lampu mati emang lampunya yang copot emang lampunya yang udah harus diganti tapi kalau nyeri neuropatik ya kalau mau diganti lampunya lampunya masih bagus tapi emang lagi mati lampu alirannya yang konslet nah nyeri neuropatik ini sarafnya yang konslet makanya kadang gejalanya itu berbeda sama yang nyeri nosiseptik ini jadi gejalanya sering menyebar kemudian tidak ada tanda-tanda yang jelas contoh misalnya kita ada keluarga aduh ini kaki paha sampai kaki kesemutan nyerinya enggak 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 jelas kadang ada rasa kesetrum atau kaki kebas nah ini tanda-tanda sarap kejepit sebenarnya kenapa karena area-area saraf yang mempersarafi di daerah itu yang cedera ini yang disebut saraf kejepit nah kira-kira seperti itu berdasarkan intensitasnya ada nyeri ringan atau melt pain nyeri moderate atau nyeri sedang atau nyeri severe nyeri yang berat nah sebenarnya kalau kita secara medis kalau tadi saya sampaikan di awal kita kesulitan menilai nyeri tapi biasanya emang subjektif jadi pasiennya menentukan skala nyerinya beda amat kaya tensi kita udah udah kelihatan tuh angkanya berapa karena nyeri ini subjektif kita cuma kasih skala 1-10 bu kira-kira pak kira-kira kalau sekarang 1-10 nyerinya yang dirasakan di angka berapa nah ini kenapa dikatakan nyeri itu subjektif karena tidak mempunyai alat ukur objektif kalau pun kita pakai skala itu untuk membantu kita merasakan kira-kira si pasien ini di nyeri yang ringan sedang atau berat menurut dia nah ini kan makanya kalau nyeri pinggang kayak begini kan sampai aduh-aduh minta suster ngesot aja saking sering ngesotnya juga pinggangnya sakit kan coba kalau kita jadi suster ngesot nih pasti kalau jalannya kayak gitu sakit juga gitu kan dan rata-rata pasti kedukun pijat nah sekilas fakta mengenai nyeri pinggang seperti yang saya sampaikan 85-90% tapi ini studinya di Amerika mengalami masalah tulang bekang ketika menginjak usia 50 tahun di Indonesia kita belum punya epidemiologinya tapi kira-kira mirip lah karena nyeri pinggang ini tidak dibedakan secara ras kemudian masalah tulang belakang penyebab tersering dari keterbatasan aktivitas pada usia dewasa kerja biasanya nih kalau yang datang berobat nih dia sulit berdiri bangun tidur harus nyari posisi dan memang di praktek ini ini adalah keluhan kedua tersering setelah nyari lutut yang ketiga biasanya nyari bahu baru kemudian nyari-nyari area yang lain misalnya di daerah tangan jari-jari dan masing-masing area atau region nyari ini ada khas kata kuncinya nah biasanya untuk nyari pinggang dia ada dua kelompok usia nih yang datang ke kami usia-usia muda 30-40an dan di atas 50an dan dari umur ini kita bisa membedakan kira-kira penyebabnya yang sering yang mana nah sekilas struktur tulang belakang sebenarnya kan tulang belakang ini ini kan panjang dari mulai leher sampai tulang ekor yang fungsinya untuk duduk ya Bapak Ibu nah sebenarnya tulang belakang ini diciptakan untuk menjaga stabilitas makanya kan kalau kita bercandanya kalau laki-laki ini tulang punggung gitu kan stabilitas kalau bengkok ada hancur deh strukturnya kalau perempuan tulang iga karena dia bisa dibengkokin kan gitu kan nah tapi dia menjaga stabilitas di saat yang sama dia harus bisa membelikan fleksibilitas kalau cuma stabilitas Bapak Ibu bisa kebayang gak kita nih leher gak bisa nengok kanan-kiri gak bisa nekuk bending kanan-kiri gak bisa ke depan-belakang pinggang pun juga begitu gak bisa gerak kebayang gak kalau kita cuma diberikan anugerah sama yang ngiptain tulang belakang ini cuma stabilitas aja gerak kita gak akan fleksibel buat yang muslim sholatnya susah gitu kan makanya saya sering kali kalau pasien saya muslim seperti saya saya akan tanya sholatnya gimana kenapa karena itu kata kunci untuk menilai fleksibilitas dari fungsi tulang belakangnya nah kedua fungsi yang kesannya berlawanan ini inilah alasan kenapa tulang belakang ini rentan cedera nah nanti kita tunjukkan inilah struktur tulang belakang Bapak Ibu jadi kalau kita terjebak tulang belakang itu atau ortopedi itu tulang sebenarnya kita mikirnya gak langsung tulangnya tapi di sekitar tulang itu ada struktur yang menutupi namanya otot otot ini kita bisa lihat Bapak Ibu nih mungkin kursor saya kelihatan kan ya contoh nih di leher ini ototnya panjang nih dia nempel dari mulai belakang kepala kebahu kemudian dia menyayap nempel hingga ke tulang punggung makanya seringkali kalau ada masalah di leher seringkali pasiennya datang dengan nyeti kepala dan secara studi ilmiah 70% nyari kepala itu berasal salah satunya dari leher jadi bahasa milisnya cervicogenic headache nyari akibat tulang leher begitu juga bagian pinggang kita bisa lihat nih nempelnya dari mulai punggung sampai nempel ke tulang ekor dan ini ada beberapa gambar yang harusnya saya tunjukkan dia nempel sampai ke pangkal paha makanya kadang nyerinya itu meluas karena otot yang terkena ini nempelnya juga luas disini kita terbantu untuk memahami kenapa sih kalau nyeri pinggang itu jarang di satu titik nah ini adalah struktur tulang belakangnya nih Bapak Ibu kalau ototnya kita ilangin tinggal kayak gini kalau kita lihat dari tampak depan nih tulang leher ini ada 7 ruas kemudian tulang punggung ada 12 ruas tulang pinggang ada 5 ruas kemudian tulang panggul sampai ekor nah yang sering terkena cedera adalah tulang leher dan tulang pinggang pengalaman kami kenapa karena ini adalah area yang paling mobile tadi kalau tulang punggung dia tidak mobile yang kita bisa gerak kanan kiri ini adalah fungsi dari tulang belakang bagian pinggang kalau tulang punggung dia terpunci sama tulang iga dia melindungi jantung dan paru sehingga yang memang yang sering rentan cedera adalah area yang mobile jadi area di leher sama di pinggang khususnya area yang berbatasan contoh nih Bapak Ibu kenapa kalau dari 7 yang sering pinggang kalau dari nomor 1 sampai 5 yang kita temukan sering nyeri kalau tidak di area perbatasan tulang bagian pinggang nomor 1 sama punggung nomor 12 atau tulang pinggang nomor 5 ke tulang panggul karena dia perbatasan dari yang mobile ke yang lebih aku nah area perbatasan ini itu yang sering terjadi cedera sama kayak kita nih kalau negara kalau yang sering ribut itu kan area perbatasan karena perbatasan sama negara lain nah itu sering terjadi masalah itulah sunatullahnya nah yang kedua kalau kita lihat dari samping ternyata tulang belakang itu yang normal itu tidak lurus seperti yang tampak dari depan tapi kalau dari samping dia punya lekukan atau kurvanya kalau tulang leher dia seperti huruf C kebalik kalau bagian punggung seperti huruf C bagian pinggang seperti huruf C kebalik lagi kemudian berikutnya dari panggul sampai ekor seperti huruf C lagi nah kurva ini akan membantu kita menentukan kira-kira nyerinya disebabnya karena apa sih biasanya kalau nyerinya karena otot saja tulang-tulangnya ini akan kelihatan normal Bapak Ibu tapi kurvanya akan berubah karena tarikan otot yang lebih kuat sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nyeri ini mungkin akut karena misalnya baru angkat berat atau overuse konteksnya misalnya kalau duduk lama lah kok beda ya dok yang satu angkat berat yang satu nggak ngapa-ngapain duduk nanti kita akan jelaskan lebih jauh sedangkan kalau dari belakang seperti ini jadi kalau tulang belakang itu emang kelihatan ada kayak badannya ada sayapnya nih dan ada ekornya kira-kira seperti itu nah kalau kita ambil contoh sampel tulang belakang yang bersendi kira-kira gambarnya seperti ini Bapak Ibu jadi ini ada tulang gitu ya kemudian ini ada bantalan di antara dua tulang bantalan ini yang kita sebut sebagai diskus atau bantalan nah di antara tulang dan badan dan ekornya ini ada celah disitulah lewat sarafnya yang mana kalau misalnya bantalan ini cedera kita lihat nih bantalannya nih di gambar yang paling sebelah kiri nih ada strukturnya bantalan itu ternyata Allah ciptakan ini nggak simple jadi Allah ciptakan ini sudah disini ada intinya atau yang kita sebut sebagai nukleus dan kemudian disini ada perimeternya yang kita sebut sebagai anulus yang kalau anulus ini robek karena satu dan lain hal si nukleus ini keluar menekan saraf itulah yang kita sebut sebagai HMP Bapak Ibu atau hernia nukleus pulposus tapi sebenarnya hampir kebanyakan kasus yang kita tangani itu nggak semuanya karena HMP tapi kan karena udah populernya kalau nyeri pinggang ini HMP atau sarafnya kejepit akibat HMP itu jadi semua yang nyeri pinggang ini kadang-kadang bahasanya ini dok saraf kejepit ini dok saraf kejepit tapi ternyata tidak semuanya akibat sarafnya bisa juga selain karena otot tadi karena saraf tadi nah Bapak Ibu bisa lihat nih tulang-tulang itu bersendi juga di belakang yang disini kita namakan faset join nah faset inilah yang membantu ketika kita gerakan bending ke depan ke belakang nah ini juga sering terjadi aus faset sendi-faset ini sama seperti sendi lutut kita sehingga seringkali nyerinya juga karena sendi fasetnya bukan melulu karena saraf kejepit atau HNP-nya nah gaya pada tulang belakang itu bisa gaya tekanan kayak misalnya kita lagi lompat set menekan gitu kan kemudian juga gaya tarikan contoh ketika kita bending atau ketika kita lompat naik lompat naik ini kan gayanya bekerja simultan sebenarnya nah inilah kenapa struktur tulang belakang sedemikian kompleks untuk bisa menerima gaya-gaya tersebut yang bekerja secara simultan tidak sendiri-sendiri kalau pakai mikir gayanya maka kita nggak bisa lompat dengan lincah gitu kan nah jadi kalau dari penjelasan tersebut faktor risiko apa sih yang bisa menyebabkan nyeri akibat ototnya nyeri akibat sendinya nyeri akibat HNP-nya nah ini misalnya kalau faktor risiko kalau cederanya diakut ya misalnya kayak kecelakaan kemudian tergelincir kemudian gaya hidup yang kalau sedentari ini sebenarnya gaya hidup yang tidak banyak bergerak ya mungkin karena berat badan atau mungkin karena secara pesikis emang nggak suka gerak kemudian mengangkat beban berat atau beban yang tidak beraturan kemudian teknik mengangkat yang tidak sesuai kalau yang kronik biasanya ini akibat posturnya yang buruk biasanya dia konteksnya repetitif contohnya nih kalau yang sering datang kan kalau nyeri pinggang lebih sering misalnya kalau emak-emak ini ibu rumah tangga nih tapi kalau bapak-bapak ini biasanya kerja kantoran contohnya dia posisi duduk yang tidak ergonomis atau tidak sesuai sehingga dan itu terjadi terus-penurus kan selama sekian tahun dia bekerja di ofis sehingga pinggangnya ototnya bekerja bebannya tidak sesuai dengan yang seharusnya kalau ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga mungkin sekarang sudah jarang kali ya tapi kalau misalnya dulu saya melihat ibu saya gitu kan jemuran diangkat angkatnya tidak pas dan itu terus-menerus atau repetitif sehingga terganggu kemudian juga bisa karena faktor genetik dan kesehatan secara umum kondisi tubuh yang kita rasakan itu akan mempengaruhi kesehatan tulang belakang contoh kayak kita nih habis dirawat memdarah atau tipes pastikan juga rasanya pegel-pegel nih badan jadi secara umum kesehatan secara sistemik atau secara umum akan mempengaruhi kesehatan tulang belakang juga nah kok faktor risikonya kayaknya kok aktivitas sehari-hari ya dok kira-kira apa yang harus kita lakukan nih maksudnya kita nggak boleh aktivitas sih nah artinya kita harus mengurangi faktor risiko contoh nih buat bapak ibu yang faktor risikonya adalah kerja ofis duduk ya berarti posisi duduknya harus ergonomis baik posisi duduk untuk pinggangnya atau posisi misalnya komputer untuk lehernya prinsipnya adalah posisi yang nental pada tulang belakang jadi kalau misalnya kursinya ada sandaran ya harus bersandar dong jangan kendung ke depan kemudian kalau nggak ada sandaran rotasikan panggulnya lebih ke depan jadi bapak ibu kalau ngeliat sekarang kalau kayak motor-motor NMAX gitu kan eh sorry nyebut merek lah ya atau PCX gitu kan dia kenapa diciptakan saddle-nya itu ada yang lebih cenderung ke depan sebenarnya untuk mengurangi risiko nyeri tulang belakang ini nah ini juga kita sering menyarankan kalau misalnya duduk itu tidak terus-menerus tapi ada stretchingnya ini contoh aja salah satu prototype gerakan stretching yang bisa kita lakukan saya seringkali menyarankan prinsipnya 45-60 menit duduk 2 menit stretching contohnya gerakan seperti ini nih bending kanan bending kiri bending ke depan bending ke belakang puter kanan puter kiri misalnya ini kan kayak kita gerakan kalau mau pemanasan waktu jaman SD ya kalau mau olahraga itu kan juga bisa membantu kira-kira seperti itu nah untuk faktor risiko angkat-angkat berat prinsipnya adalah menghindari penempatan benda yang terlalu tinggi karena ini kaitannya dengan hukum fisika kan bagaimana ketik tumpu itu harus berada cukup pas diantara beban dengan yang mengangkat kemudian mengurangi beban menyediakan pegangan atau asistensi benda mekanik kemudian ketika bekerja mengurangi gerakan memutar membungkuk menekuk yang statis kalau tadi saya kasih contoh itu kan buat stretching tapi seringkali beberapa pekerjaan Bapak Ibu misalnya ada pasien saya banyak yang mekanik ya kalau benerin itu ya harus memang memutar gitu kan dan itu dilakukan sekian lama atau bahkan ada beberapa pasien saya yang dokter gigi kenapa? karena kalau misalnya dia harus ngelayanin pasiennya posisinya kan kadang tidak ergonomis harus menekuk dan seterusnya dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang statis jadi misalnya bending ke kanan selama 5 menit 10 menit udah hanya ya kemudian teknik untuk mengangkat juga harus benar jadi misalnya kita menjaga benda tetap dekat dengan tubuh kenapa? supaya titik tumpunya ini pas antara beban dengan kekuatan yang mengangkat kemudian menekuk lutut kemudian kita lihat nih bokongnya sedikit kayak keluar dan tidak memutar atau membungkukan tubuh jadi kalau saya seringkali mencontohkan kalau mengangkat jangan posisi rupu tapi posisi seperti ini nah dok kalau kita mau jongkok susah dengkulnya juga udah sakit ya berarti ini yang terakhir harus minta tolong jangan dipaksain kira-kira seperti itu nah ini memang lebih ke mungkin yang bapak ibu yang usia dewasa muda ya yang masih sering angkat-angkat atau kerja rumah tangga kalau kita perhatiin gambar ini ini kan seperti kalau kita melihat atlet angkat besi mengangkat beban nih perilakunya seperti ini nah itu memang contoh yang bagus gitu kan karena kalau enggak angkatan dia sampai 100 kilo berapa kilo ya pasti gampang cedera dan kalau kita perhatiin kan kadang atlet-atlet angkat besi itu idealnya dilengkapi dengan belt atau korset dan itu memang tujuannya untuk meminimalisir cedera pada tulang belakang akibat aktivitasnya sebagai atlet profesional nah kapan perlu berobat ke dokter jadi 5% kasus tulang belakang ini cuma 5% yang disebabkan masalah serius sebenarnya contohnya kaker, infeksi atau masalah anatomi tulang bengkok skoliosis misalnya atau tulang geser skondrolistasis misalnya kalau infeksi yang sering kita dapatkan adalah infeksi kuman TB tulang nah tindakan operasi memang efektif untuk nyerinya kependek pada kasus-kasus yang berat tersebut sebagian kecil kasus itu cuma sebagian kecil yang umumnya disebabkan karena bergesernya bantalan atau diskus yang tadi saya sudah sampaikan yang disebut sebagai HNP dan dari sekian kasus ini pengalaman kita juga sedikit banget sih yang butuh operasi gitu biasanya dengan berobat menggunakan obat-obatan fisioterapi itu sudah memberikan perbaikan gejala nah karena memang hampir semua mayoritas dewasa muda kalau kita MRI jadi Bapak Ibu kalau kita untuk menunjang pemeriksaan fisik kita kan mungkin yang Bapak Ibu kebanyakan tahu Ronsen tapi ada beberapa informasi yang kita tidak bisa lihat di Ronsen contohnya seberapa hebat derajat kerusakan dari bantalan atau berapa hebat derajat dari penjepitan itu kita bisa lihatnya hanya di MRI atau Magnetic Rectioning Imaging jadi kita menggunakan tenaga magnet nah hampir semua dewasa muda sebenarnya sudah ada gambaran HNP tapi kan tidak semuanya bergejala makanya kita seringkali kalau pasien sudah MRI untuk menentukan treatmentnya kita balik lagi ke keluhan dan pemeriksaan kita jadi MRI ini kadang untuk menunjang saja karena seringkali ada juga pasien yang dok ini MRInya sudah begini saya sakit banget sudah dioperasi saja tapi tidak seperti itu kita mengambil keputusan untuk tindakan pada kasus-kasus jadi tulang belakang nah nyeri yang tidak spesifik itu bisa disebabkan tadi yang saya sampaikan di awal akibat otot ligamen sendifaset atau malah campuran nah sebenarnya secara umum nih Bapak Ibu nyeri itu yang perlu berobat adalah yang tidak berkurang dengan istirahat selama 72 jam tapi seringkali mungkin di masyarakat kita satu hari sudah enakan gitu kan besoknya kerja lagi sakit lagi nah memang sebenarnya istirahat itu idealnya 2-3 hari kalau memang tidak berkurang sampai 72 jam ini tanda-tanda perlu berobat ke dokter kemudian adanya kelemahan gerak yaitu kekuatan bontorik atau gerakan atau rasa kebas atau rasa kesemutan atau kesetrum atau sensorik adanya demam khawatirnya bisa karena infeksi adanya gangguan dalam mengkontrol buang air kecil buang air besar ini dikhawatirkan cedera sarafnya juga sudah berat jadi bapak ibu fungsi saraf ini ada 3 secara umum yaitu untuk perabaan atau sensasi sensoris bahasa medisnya untuk gerakan yaitu motoris dan untuk fungsi otonom fungsi otonom ini kenapa dikatakan otonom karena kadang otomatis contoh seperti kita buang air besar kita memang kadang bisa mengkontrol tapi sebenarnya dalam struktur katup yang mengatur untuk buang air besar kita ada katup yang fungsinya otonom seringkali katup yang fungsinya otonom ini kalau kelainan sarafnya atau cedera sarafnya sudah berat dia jebol jadi seringkali dia tidak bisa kentut tidak kerasa kalau kentut buang air ya buang air aja tidak kerasa kalau buang air begitu juga untuk buang air kecil kesulitan kenapa? karena katupnya tidak bisa gerak secara otomatis pengalaman kami kalau kelainan saraf itu ketika cedera dia biasanya kena sensorisnya dulu makanya seringkali yang kerasa kebas dulu lama-kelamaan motorisnya gerakannya lemah yang terakhir otonomnya nah nanti ketika kita melakukan tindakan yang kita evolusi berkebalikan yang harusnya enak itu otonomnya dulu kemudian yang kedua motorisnya baru sensorisnya makanya seringkali kalau pasien-pasien dengan yang kesemutannya sudah parah kita seringkali kalau mau tindakan kita kasih tahu bu mungkin ini untuk rasa kebasnya tidak akan berkurang 100% karena memang susah tapi target tindakan atau operasi kita atau intervensi kita untuk mengembalikan fungsi otonom dan mengembalikan fungsi motorik kira-kira seperti itu kemudian yang perlu berobat ke dokter nyeri yang bertambah ketika berbaring ya jangankan aktivitas tidur aja sakit gitu kan berarti ini udah berat atau adanya riwayat penyakit kronis lain yang bisa memperparah jadi tulang belakangnya misalnya adanya pengeloposan atau osteoporosis kanker atau kencing manis nah menyinggung osteoporosis Bapak Ibu saya seringkali itu di masyarakat sering terjadi perbeda apa ketidaksesuaian apa terjemahan jadi kalau osteoporosis Bapak Ibu ini kita sebut sebagai tulang kropos kalau osteoartritis ini yang kita sebut sebagai pengapuran jadi kedua-duanya berbeda gitu karena sering oh ini pengapuran ya berarti osteoporosis oh ini tulang kropos ya berarti osteoartritis padahal kedua-duanya itu penyakitnya beda jauh gitu nah jadi terapi yang kita lakukan biasanya apa sih tadi yang pertama mengurangi faktor risiko atau modified lifestyle gitu kan kemudian memberikan obat-obatan bisa berupa obat nyeri obat radang atau kalau memang gejala saraf kejipitnya sudah jelas kita memberikan obat-obatan untuk saraf kemudian bisa kita barangkan dengan fisioterapi nah yang mau saya tekankan Bapak Ibu fisioterapi ini sering disalah maknakan dengan oh fisioterapi ya dok dipanas-panasin digeter padahal konteksnya fisioterapi ini juga eksersis terapi jadi ada latihan gerak oleh karena itu ketika kita ingin memberikan edukasi pada acara ini kita ingin memberikan edukasi juga latihan yang benar kenapa? karena seringkali kalau dikatakan fisioterapi pasien ini menganggapnya oh terapi di rumah sakit ya padahal ada PR-nya di rumah untuk gerakan-gerakan terapi yang harus dilakukan untuk mempercepat perbaikan gejala kemudian operasi tapi pada sebagian gejala kasus nah Bapak Ibu diantara terapi yang tidak operasi dengan terapi yang operasi sering kita lakukan yang namanya intervensi nyeri jadi salah satu yang nanti kita akan unggulkan adalah intervensi nyeri menggunakan ultrasound guiding jadi kalau kita selama ini mindsetnya USG atau ultrasound ini hanya untuk memeriksakan ibu-ibu hamil sebenarnya USG ini bisa bermanfaat untuk kita para dokter untuk melakukan intervensi nyeri yang lebih spesifik contoh nanti mungkin saya akan bisa berikan gambarnya nah seperti ini misalnya kita curiga oh yang cedera ini adalah sendi tulang belakangnya gimana ya cara kita masukin ke obat kesendi ini tapi gak ngasal nah USG ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi contohnya nih kita taruh USG kita disini nanti gambarannya akan seperti ini jadi kita bisa tahu oh ini tulangnya oh ini ototnya ini ototnya ini yang akan menyebabkan nyeri kita bisa masukkan obat disini seperti itu begitu juga misalnya misalnya kalau ternyata yang menyebabkan sakit adalah sendi-sendinya nih antara tulang ini sama tulang ini kita bisa mengidentifikasi cukup dengan USG sehingga dan USG ini kan tidak ada radiasi sehingga relatif lebih aman dan minimal efek samping ini adalah contoh bagaimana kita mengidentifikasi struktur yang mau kita sasar dengan menggunakan ultrasound jadi gambar-gambarannya akan seperti ini jadi kalau untuk intervensi nyeri ya pasti tidak ada jatak jantung baik ini akan yang dilihat adalah tulang sama saraf mungkin demikian nah ini contoh kalau tindakan untuk area lain selain tulang belakang jadi kita bisa melihat kalau lutut ada benjolan atau saraf kejepit di tangan dan jari kita bisa melihat urat-uratnya dengan jelas Bapak Ibu ini tulangnya kita sehingga bisa memberikan obat langsung ke tepat sasaran ini contoh untuk tulang belakang kita terapi dengan menggunakan radiofrekuensi jadi di laser ya sarafnya untuk mengubah sensasi nyeri pada sarafnya itu sendiri mungkin demikian Bapak Ibu terima kasih lanjutkan kita lanjutkan dengan tanya jawab silahkan Mbak Hany mungkin terima kasih sampai 10.30 ya iya baik Dr. Radimas terima kasih banyak untuk materinya ini menarik sekali ya healthy people banyak sekali pertanyaan nih dok nanti kita coba jawab satu-satu ya Dr. Radimas sudah ada yang boleh-boleh di chat juga tadi sih belum ada yang raise hand ya Bapak Ibu cuma kita coba jawab satu-satu dari yang pertama nih Pak Rizky bertanya apakah posisi duduk nah tadi kan Dr. Radimas sudah menjelaskan ya dok tentang posisi duduk yang berarti agronomis gimana kalau nggak benar nih dok bisa nggak nyebabin nyeri tulang belakang kemudian pertanyaan oh bisa banget dan golden question kejap dulu ya saya mau saya screen dulu ya ada satu yang lupa saya masukkan ini pertanyaan Pak Rizky saya mau nunjukkan satu gambar lagi nih oke saya barusan nyari di internet mungkin udah kelihatan belum ya gambar ini sudah-sudah dok nah Pak Rizky Bapak Ibu yang lain ini kata kuncinya kalau bisa cari di google adalah intradiscal pressure discal itu kan tadi bantalan yang saya singgung nih ya jadi bantalan itu yang berada diantara dua tulang belakang ini tulang-tulang ada bantalan yang putih-putih Bapak Ibu ini udah penelitian bagaimana sih postur tubuh kita terhadap beban pada bantalan itu sendiri kita bisa lihat kalau tiduran bebannya 25 kilojoule kalau tiduran miring ternyata beban bantalan lebih besar coba Bapak Ibu lihat kalau kita duduk 140 lebih besar ketimbang kita berdiri bahkan kalau kita duduk bongkok kan kalau kita misalnya lama-kelamaan duduk lama nih kan seringnya kita duduknya bongkok gitu kan nah bebannya pun bertambah apalagi kalau duduk sambil ngangkat barang dengan posisi bungkuk nah ini penelitian ini ini tadi maaf saya lupa masukkan ke slide ini yang menyebabkan kenapa kalau kita duduk lama itu bisa menyebabkan nyari pinggang karena memang beban ke diskus atau bantalannya itu lebih besar ketimbang kalau kita posisi yang lain seperti itu mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya Mbak Anny jadi sangat berpengaruh ya dok posisi duduk sangat berpengaruh ya Pak Rishi karena itu kita harus kira-kira berapa menit sekali nih dok kalau boleh ngelanjutin ya dok ya berapa menit sekali baiknya nih habis duduk lama terus berdiri atau peregangan gitu mungkin ya kalau saran saya sih berdasarkan studi ya kalau di literatur itu 60 menit ya disarankan tiap 60 menit duduk itu bisa melakukan stretching 2 menit jadi kalau yang saya sering kasih tau pasien saya nih misalnya saya duduk ya kita duduk nih ya kita stretching aja ke depan gitu kan tahan misalnya 10 detik ke belakang tahan 10 detik putar kanan putar kiri bending kanan bending kiri ini kan kayak gerakan anak SD ya betul ada 6 gerakan kasih tahanan 10 detik 2 kali jadi 10 kali 6 kali 2 120 detik cukup 2 menit baru aktivitas lagi tapi akan lebih baik kalau sambil berdiri baik baik dok nah tadi lanjut pertanyaan Pak Rizky dok ini pertanyaan sejuta umat dok boleh diurut gak sih dok aduh saya sampai keinget saya sebenarnya kemarin habis menyampaikan mengenai masat cedera olahraga jadi gini Bapak Ibu secara umum saya juga suka urut ya enak dong kalau diurut cuman cuman untuk urut ini adalah masalah timing masalah timing jadi kalau untuk yang akut contohnya habis ngangkat barang tau-tau rasa sakit ini cedera akut dan umumnya cedera akut ini kalau gak spesifik penyebabnya tadi yang saya sampaikan kalau gak otot sendi seperti itu kan kemudian ligamen nah kalau untuk cedera akut kita lebih sarankan untuk bahasa singkatannya rice rice itu bahasa Inggris ya tulisannya kayak rice nasi tapi sebenarnya singkatan satu rest atau istirahat nah jadi kurangin aktivitas yang kayak misalnya jalan kalau yang muslim sholatnya duduk dulu gitu kan saya sering tekankan itu yang kedua icing jadi kalau untuk cedera akut kita jangan pakai yang panas tapi pakai yang dingin es batu gitu kan ini berlaku untuk semua cedera di jaringan manapun yang akut ya contoh engkel ke seleok ya istirahatin jangan ditapakin dulu misalnya atau kalau harus napak ya diminimalisir terus icing di kompres es biasanya yang sering kita sarankan area yang nyeri atau yang bungka itu di kompres es tiap 3 jam atau tiap 4 jam dan sekali di kompres kira-kira 15 menit durasinya tapi yang namanya kita kompres es ini itu 15 menit pastikan kayak rasa ditusuk-tusuk kan kalau udah rasa gak enak ditusuk-tusuk akan dulu 5 detik tempel lagi kira-kira seperti itu C-nya compression compression ini sifatnya bisa kalau bapak ibu tahu ya elastic perban yang warna coklat gitu kan atau corset atau deker misalnya kalau misalnya di pinggang ya misalnya kalau punya corset ya pakai corset kalau di ankle pakai elastic perban atau kan kalau kita keselayo pasti pakai itu kan itu tujuannya compression itu sebenarnya untuk merekatkan serat otot yang cedera atau serat sendi yang cedera sehingga meminimalisir friksi antar organ yang bisa menimbulkan radang lebih lanjut nah yang terakhir E elevasi jadi kalau konteksnya di pinggang memang gak bisa nih tapi kalau konteksnya di area yang lain elevasi itu meninggikan posisi yang cedera lebih tinggi dari posisi tubuh sehingga aliran darabrikanya lebih lancar nah kalau untuk posisi pinggang emang kita sarankan tidur yang lebih ergonomik jadi kalau misalnya bapak ibu pernah lihat apa namanya mungkin coba saya carikan gambarnya dulu ya saya coba share screen lagi soalnya kalau gak dikasih contoh ntar lupa gak ada gambaran ya dong kalau secara visual gak kelihatan nih oke contoh udah kelihatan ya ya terlihat dong jadi prinsipnya kalau bapak ibu lihat tadi saya kasih gambar tulang belakang misalnya ini dari leher nih kemudian dari leher ini ini kan dia bentuknya kayak huruf C kebalik punggung itu huruf C ketiga pinggang itu dia huruf C kebalik sampai panggul nah posisi tidur ini penting untuk memberikan relaksasi pada netralitas postur ada beberapa cara tapi yang paling gampang supaya gampang ingetnya ya nah di lutut ini kita sedikit dibekokan kenapa? supaya otot yang di bagian pinggang ini relax gitu atau kalau misalnya disini gak nyaman malah di pinggangnya kita kasih bantalan supaya menyokong huruf-huruf C kebaliknya yang dipinggang tapi yang sering saya sarankan ke pasien biar gampang ingetnya ya karena kadang kalau dikasih alternatif suka bingung malah itu seperti ini kemudian saya sering menyenangkan tidurnya jangan di spring bed karena kalau spring bed itu dia saking empuknya dia malah berbentuk kayak hurufanya itu sama semua jadi lebih baik kayak di kasur matras atau di kasur kapuk gitu ya kira-kira gitu nanti mungkin bisa ditambahkan sama dokter Martin atau dari terapisnya ya ya oke oke lanjut dengan pertanyaan yang lain baik dok mungkin kita buka kesempatan dulu satu untuk yang resen ya oh iya ada yang resen bapak ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya resen belum kelihatan oh oke ibu kita coba dengan ibu Carmilla ibu Carmilla saya unmute dulu ya bu ya selamat pagi ibu selamat pagi ibu iya ibu dari mana ibu Carmilla kalau boleh tahu nih itu yang perkenalkan diri nama saya Carmilla saya mahasiswa D3 Kebidanan dari Politekes Kemenkes Riau kak oh dari Riau silahkan silahkan jadi gini pak saya itu kan kalau misalkan ke kampus itu selesai praktek atau kerja berat-berat di kampus nah kalau pulang itu sering sakit di bagian belakang pak jadi terkadang kalau misalkan lagi haid juga sering sakit nyeri di bagian punggung sampai ke pinggang gitu pak kira-kira itu penyebabnya apa apakah karena pekerjaan saya yang terlalu berat atau bagaimana baik terima kasih Dr. Adimas boleh langsung ya oke jadi kalau kira-kira umurnya berapa nih ya Mbak Carmilla ya usianya berapa usia saya 19 tahun aduh masih muda jadi memang kalau dari pengalaman di praktek sehari-hari untuk yang usia-usia dewasa muda itu memang karena faktor salah satunya adalah faktor aktivitas jadi bukan karena tulang atau otot yang sudah melemah terus yang kedua biasanya karena faktor kesehatan secara sistemik nah kesehatan secara sistemik ini dimensinya banyak ya Mbak Carmilla nih biasanya kalau saya melihat satu orang-orang sekarang kan kadang tidurnya pada malam ya begadang bonggungnya gak fresh itu otomatis pengaruh kekuatan otot itu kemudian nutrisi juga nah yang terakhir yang disampaikan sama Mbak Carmilla tadi mengenai hate gitu kan karena secara umum memang si close hate ini konteksnya terkait dengan hormonal sehingga menyebabkan adanya sensasi nyeri yang gak cuman pada perut tapi kadang bahasa medisnya refer pain pada area-area tulang belakang seperti itu nah untuk aktivitas sendiri nanti ini Mbak Carmilla sendiri yang bisa menilai nih kira-kira kalau saya kerja prakteknya itu kalau misalnya bidan kan kita bisa kebayang ya mungkin ketika observasi pasien mau partus kemudian posisi-posisi kerja yang kurang ergonomis nah itu yang harus diperbaiki tapi kalau dari medis kadang yang saya sering itu dokter gigi ya karena kan posisinya begini terus gitu kan atau mekanik ya bengkel atau teknisi kan posisi untuk kerjanya harus bending tapi bending kalau kita pemanasan kan paling bending 10-20 detik jadi sampai 5-10 menit gitu kan nah sebenarnya kayak saya dokter ortopedi sendiri juga rentan nih karena kadang kita operasi pada area-area tertentu yang harus narik-narik posisinya lama itu juga rentan jadi untuk aktivitas memang kita yang bisa menilai Bapak Ibu nah tapi kuncinya berarti harus menguatkan otot tulang belakang oleh karena itu saya sering menyarankan kalau misalnya yang paling simple ya berenang atau kalau misalnya berenang gak bisa atau ada kendala satu dan lain hal nanti yang akan disampaikan oleh terapis kita exercise untuk otot tulang belakang jadi terapi ini konteksnya adalah penguatan untuk jangka panjang itu yang kita lakukan makanya stretching dan strengthening otot tulang belakang itu penting untuk mencegah supaya tidak berulang seperti itu terima kasih sudah cukup jelas ya Ibu Karnila ya karena masih muda nih iya masih muda banget kalau kayak saya juga salah satu faktor risikonya misalnya saya berat badannya 105 gitu kan nah itu makanya saya bisa menjadi salah satu faktor menyeri tulang belakang juga ya tapi kayak kelihatannya sehat-sehat aja karena seringkali kan kalau dokter kita kelihatannya duduk ya padahal kalau ada pasien kita berdiri jalan itu sebenarnya cara juga untuk supaya posisi tubuh kita tidak statis di satu posisi sehingga otot yang bergerak ke depan ke belakang ke samping kanan kiri bending kanan kiri itu mendapatkan porsi yang lebih sesuai untuk yang muslim kalau sholat ya tepat waktu lah itu kan salah satu alarm buat stretching kita sedikit melipir dari aktivitas jadi kalau sholatnya bagus sujudnya sesuai rukunya Tuma Nina insyaallah baik gitu baik dokter Adimas terima kasih kita lanjut ya dok ya ini ada menarik nih dok pertanyaannya dari Pak Eko di Jakarta izin bertanya terkait menyeri bagian tulang ekor nih dok karena punya riwayat jatuh dengan posisi duduk aduh kemudian kondisinya ini belasan terjadi belasan tahun yang silam namun akhir-akhir ini sakit nih dok untuk berjalan oh iya ini biasanya kayak gini nih usia anak-anak nih biasanya kalau tulang ekor ini kalau kita dulu zaman kita sekolah ya mau duduk dikerjain ditarik kursinya diatur duduk ini banyak loh kasusnya loh tapi ya ada juga sih yang kecelakaan mengkhawatirkan sekali ya iya dok ini jadi gimana dok karena jadi gini sebenarnya saya coba share screen slide saya lagi ya sorry jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau di konteks pertanyaannya tulang ekor nih bari saya coba jadi sebenarnya yang tadi saya kasih gambar untuk anatomi tulang belakang nah kira-kira tulang ekor ini lokasinya adalah paling bawah sini nih kalau memang sesuai dengan keluhannya Bapak Eko nah gambar yang tadi ada sarafnya saraf ini berhenti sebenarnya di tulang nomor pinggang nomor 5 S1 kemudian dia disini akan menjulur-menjulur banyak disini artinya kalau di tulang ekor itu tidak ada saraf yang penting jadi kalau di tulang ekor sih insya Allah nggak sampai lumpuh cuman memang mengganggu kenapa karena ironis keluhannya kalau nyeri pinggang itu yang lain mau berdiri susah atau lagi jalan susah harus berhenti dulu kalau ini nggak jalan nari lancar tapi kalau duduk kayak orang ambien gitu kan jadi kok malah aneh sakitnya malah lepas duduk karena memang tulang ekor ini fungsinya untuk menahan ketika kita duduk makanya lokasinya nyerinya kadang ada di deket mohon maaf dubur di belahan bokong itu ya di garis belahan bokong kalau memang tulang ekor yang dimaksud ini ya nah biasanya memang kalau untuk tulang ekor kalaupun kita patah jarang kita sampai harus tindakan biasanya kita sarankan untuk pasiennya untuk karena ini keluhannya ketika duduk jadi dia memakai alas duduk yang tebal biasanya kayak bantal donat tangannya bolong gitu pada beberapa kasus yang sudah berat biasanya kita perlu lakukan laser di saraf tulang ekor jadi biasanya kita lakukan mungkin saya kasih gambarnya ya karena ini seringkali kita lakukan kalau cedera tulang ekor itu tidak membaik jadi kira-kira gambarnya seperti ini oke nah jadi ini kan tulang ekor atau nyerinya tidak membaik kita seringkali perlu memblok saraf yang ada di depan tulang ekor tersebut atau biasanya kita laser gitu tapi ini jarang ya karena biasanya tulang ekor itu akan membaik seiring waktu 2-3 bulan makanya kita sering sarankan pakai bantalannya itu selama 2-3 bulan tapi kalau ada retak atau patah di tulang yang paling bawah biasanya bengkok ke depan itu biasanya kita sarankan agak lebih lama untuk memakai bantalan duduknya gitu oke kita udah kanan ya gimana dokter dulu mbak Hany yang pertama oke dokter yang ini kebetulan yang bertanya memang banyak sekali mungkin dokter tapi kalau yang sisa di samgur martin baik kita coba dengan ibu Devi silahkan ada yang mau ditanyakan kita karena terbatasan waktu dengan dokter Dimas mohon dibantu untuk yang apa namanya satu pertanyaan ya ibu ya seperti itu ya biar yang lainnya juga kebagian silahkan ibu Devi dari mana ibu baik terima kasih untuk waktunya ibu memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Devi Andriani dan Fadila umur saya 20 tahun saya mahasiswa dari Poltekas Kementer Palangkaraya di Kalimantan Tengah izin bertanya saya itu pernah ikut lomba tarik tambang tapi sebenarnya bukan saya yang mengikutinya tapi dikarenakan ada pergantian tim jadi saya di pertengahan untuk membantu ikut lomba tarik tambang itu jadi tidak sempat untuk perenggangan setelah selesai lomba tarik tambang keesokan harinya saya tidak bisa bangun sama sekali seperti lumpuh seperti itu pokoknya tidak bisa bergerak lalu saya coba seharian dibawa istirahat terus kemudian besoknya saya masuk rumah sakit terus abis itu kurang tahu di rumah sakit itu diinfus sama dikasih obat apa terus abis itu saya mendingan setelah itu saya melakukan terapi terapi syaraf itu 3 3 minggu seminggu 2 kali tidak tidak ada reaksi apa-apa tetap sakit sampai sekarang setiap sebulan sekali tetap pijat tetap masih sakit apalagi di saat duduk posisi duduk kelamaan kayak gitu sakit terus pas saat direbahkan badan saya langsung bunyi krek 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 pas misalnya duduknya lama gitu 4 jam 3 jam gitu kan terus pas ada waktu gitu saya rebahkan badan saya langsung bunyi tulang belakang langsung krek jadi teman-teman saya tuh sampai tahu waktu saya praktek praktekum tuh karena posisi itu tapi saat saya tarik tampang saya tidak ada jatuh sama sekali terima kasih oke oke saya bisa menangkap jadi gini Mbak Rizki ya saya balik lagi ke gambar slide ini penting banget untuk nanti sekalian ada juga saya lihat di chat pertanyaannya Pak Andi ya yang masalah adanya bulging nah jadi memang begini kita kalau kayak kasusnya Mbak Devi ini tarik tambang jadi kan posisinya kan sebenarnya kalau tarik tambang itu kan kalau kita menarik itu kan kita cenderung posisi itu kan backward ya ke belakang nah itu kan memberikan kontraksi pada otot-otot tulang belakang jadi otot-otot yang ini tadi nih otot-otot yang ada di sekitar tulang nah semua cedera pada tulang belakang itu tidak langsung ke tulangnya tapi bagaimana otot itu bisa menyerap gaya ketika otot ini udah gak mampu menyerap gaya dia lari ke sendinya yang tadi saya gambar sebagai faset umumnya sendi inilah yang bunyi kertak-kertak itu tadi seperti itu jadi kalau kita tulang belakang ini ngeliatnya kayak ada badan pesawatnya yang ini ini anu ya yang ini nih yang saya lingkarin ini dia sayapnya nih kalau dilihat dari atas sayapnya kayak begini nih nah kemudian ada ekor ekornya yang ini nah di persendian di sayap-sayap mau ke ekor inilah yang kita sebut sebagai sendi faset yang mana ini yang menahan utamanya ketika kita beban apa namanya gerakan ke belakang misalnya dan juga gerakan memutar kalau gerakan ke depan banyak bebannya di bantalan yang depan nih makanya kalau ada yang bunyi-bunyi seringnya itu karena sendi fasetnya nah makanya tadi saya tekankan ketika adanya dia yang akut kunci pertama selalu rise rise istirahat nah disitu untuk meminimalisir beban yang datang ke otot tadi sehingga diharapkan kalau bebannya berkurang sendi faset ini gak akan semakin cedera dok udah kejadian nih udah lama terus sekarang saya keluarnya seperti ini nah sendi faset ini kita gak bisa manipulasi secara penguatan makanya yang selalu saya sarankan bagaimana caranya menguatkan otot tulang belakang ini dengan cara eksersis bisa nanti berenang atau melakukan gerakan-gerakan yang nanti kita coba workshopkan jadi kalau bapak ibu sekalian misalnya mau mencari gerakan-gerakan apa sih yang bisa menguatkan tulang belakang bisa cari di internet dengan kata kunci misalnya low back pain exercise tapi jangan semuanya dilakukan cari yang kira-kira kita bisa mentoleransi gerakan tersebut gampang dihafal dan lakukan rutin walaupun lagi gak nyeri karena konteksnya penguatan mungkin nanti dokter Martin akan menyampaikan prinsip latihan akan lebih detail nah ini juga terkait dengan pertanyaannya Pak Andi di chat nih dok saya gak angkat berat gak apa tapi sudah bulging makanya tadi saya sampaikan bahwa di gambaran MRI orang dewasa hampir semuanya itu ada HMP nah yang disebut bulging itu si bantalan ini bulge atau menonjol keluar sehingga kesannya akan menekan saraf tapi tidak semuanya ada gejala atau keluhan karena seringkali kalau keluhan yang datang itu tidak khas saraf kejepit tidak ada nyeri neuropatiknya tapi misalnya nyerinya dia bisa nunjuk biasanya tuh yang sering nih kalau areanya di perbatasan tulang L5 S1 ini area prototipnya perbatasan pinggang ke panggul yang sering nah biasanya ini otot atau sendi yang berada di pinggang panggul tersebut jadi bulgingnya itu tidak memberikan kontribusi terhadap nyerinya karena gejalanya tidak neuropatik kira-kira seperti itu yang neuropatik apa neuropatik itu yang tadi saya jelaskan di awal bahwa gejalanya bukan kayak gejala nyeri pada umumnya yang tumpul tapi nyeri neuropatik itu nyeri yang khas saraf jadi nyerinya kemana-mana sensasinya berupa kesemutan kayak kebas kebakar itu yang dikatakan neuropatik nah ini juga menyambung pertanyaan di chatnya dari Bapak sebentar saya tadi melihat ada pertanyaan yang bagus juga nih jadi dia pernah dikatakan saraf kejepit kemudian sekarang sudah tidak ada keluhan kalau tidur berbaring itu kadang masih sakit tapi kalau tidur tengkurap kadang aman-aman aja nah memang kalau kita tidur tengkurap kalau yang kena segmennya itu segmen tulang belakang bagian pinggang ketika kita tengkurap itu kan tulang pinggang kita membentukkan kurva yang sesuai makanya gak nyeri tapi kalau tidur berbaringnya itu nyeri itu yang tadi saya sampaikan kita mungkin harus memodifikasi tidur kita dengan posisi yang lebih ergonomis sehingga apa namanya sesuai dengan kurva tulang belakangnya jadi yang tadi saya kasih contoh gambar yang ada apa namanya gambar nenek-nenek tidur seperti misalnya nih contoh nih kalau posisi miring ya coba saya slide saya share screen dulu jadi kalau mau tidur miring misalnya diganjel seperti ini karena membantu membentuk kurva tulang kita yang baik atau kalau tidur terlentang seperti ini atau tadi yang saya kasih contoh lututnya diganjel sehingga lututnya menekuk jadi antara pilihannya ini dikasih ganjelan ini bisa lurus atau ini gak usah diganjel bawahnya atau dikasih banjelan di lutut sehingga menekuk intinya untuk merelaksasi otot tulang belakang ini jadi contoh yang kedua seperti itu baik mudah-mudahan cukup jelas jawabannya dokter Adimas dokter masih punya waktu kan ya dok satu pertanyaan lagi ya satu pertanyaan lagi sebenarnya silahkan dipilih di chat ini oke saya coba jawab dua pertanyaan ya karena saya udah di jadi nanti untuk pertanyaannya Ibu Elta olahraga aktivitas fisik yang aman untuk Ibu hamil HNP terapi apa saja mungkin nanti akan dijelaskan di detail oleh Dr. Martin dan Tim kemudian untuk Ibu NG soal ada riwayat SC sering ngerasain nyari di tulang ekor apakah karena bekas suntikan itu maksudnya apakah bekas kanabiusnya ya Ibu NG seumumnya kalau untuk suntikan pembiusan itu dia levelnya bukan di tulang ekor tapi di tulang pinggang nomor 23 biasanya supaya yang area bawahnya itu tidak terasa nyeri umumnya sih ini bukan karena suntikan SC biasanya kalau SC yang sering atau beberapa kali pastinya datang ke saya atau pasien-pasien pasca operasi cesar nih dia nyerinya di daerah nyeri selangkangan Mbak Hani jadi biasanya itu kita blok di sarafnya namanya di saraf ilioingwinal atau iliohipogastrik tapi kalau di tulang ekor umumnya bukan karena suntikan dari biospinalnya ya kemudian tadi ada yang pertanyaan skoliosis nih iya betul ini skoliosis ini oke skoliosis oke untuk skoliosis tadi saya lupa redaksionalnya tapi kira-kira begini skoliosis itu memang 90% ini idiopatik bahasa medisnya atau tidak diketahui sebabnya Bapak Ibu jadi yang 10% saja yang sifatnya keturunan yang udah pasti keturunan jadi dari 10% itu 3% bisa karena kelainan sarafnya 3% karena kelainan ototnya 3% karena memang kelainan terulangnya nah pada umumnya skoliosis ini kita akan mengekvalasi sudutnya dan treatment untuk skoliosis yang memang dari usia kita taunya kecil dengan yang skoliosis karena udah keropos tulang jadi skoliosis tapi udah umur 60 tahun gitu kan karena tulangnya keropos itu akan berbeda secara umum saya berasumsi yang ditanyakan ini untuk yang usia muda ya nah memang pada umumnya kalau cut off angka skoliosis itu perlu dioperasi atau tidak itu diangka 40 derajat tapi dengan pertimbangan kalau misalnya sudutnya ini di bawah 40 derajat tapi sudah memberikan keluhan secara fungsi contohnya kalau skoliosis itu kan tulang bagian punggungnya itu bengkok sehingga dia akan mempersempit rongga dada jadi mengganggu untuk fungsi jantung paru walaupun belum 40 derajat karena kita pertimbangkan untuk melakukan tindakan rekonstruksi tapi kalau untuk umur-umur yang usia muda biasanya kita lakukan untuk penggunaan korset skoliosis dulu diharapkan akan meminimalisir dari progresifitas sudutnya nanti dievaluasi sampai usia tulangnya matang nah usia tulang matang ini umumnya diantara umur 16-17 sehingga ketika usia matang kita sudah bisa mengevaluasi sudut akhirnya berapa sih kalau emang toleratif dan tidak ada gangguan fungsi tidak dilakukan operasi kira-kira seperti itu pada umumnya nah yang saya perlu sampaikan kadang orang ini berasosiasi korset skoliosis itu sama kayak korset untuk sakit tulang belakang yang kita umumnya ketahui padahal berbeda karena kalau skoliosis ini sudah ada kelainan bentuk tulang sehingga korsetnya itu harus customize karena tiap orang sudutnya beda badannya besarnya beda sehingga memang harus dibuat customize dan ini memang memerlukan skill atau harus ke tempat workshop bengkel khusus ya jadi tidak bisa beli korset yang kayak di apotek yang pada umumnya mungkin itu dulu Mbak Ani baik dok saya mungkin nanti dilanjutkan terbatasan waktu ya baik baik dokter Adimas untuk materinya dan tanya jawabnya ini sebenarnya sangat-sangat menarik ya dok dan banyak sekali yang ingin beri ya saya mohon maaf nih saya lihat baru ada pertanyaan yang lain oke ya jadi saya gak bisa jawab semua nih mohon maaf itu ya kira-kira baik mungkin kita rangkum ya dok dan di lain waktu iya untuk yang masas tadi tambahan untuk yang masas jadi kalau masas ini memang kata kuncinya kita harus tahu master yang benar itu yang seperti apa jadi kalau untuk yang tadi kayak pertanyaan pigit kertek-kertek ya itu kan sebenarnya kan manipulasi kesendi masat itu saya tidak menyerankan dalam konteksnya ini mungkin kalau praktek siropraktik saya pribadi kurang mengetahui filosofi ilmunya tapi kalau untuk kita nyari amannya kalau konteksnya itu karena nyeri pinggang umumnya atau nyeri tulang belakang umumnya itu pada level otot selama teknis untuk masasnya itu benar biasanya tidak masalah nah masas yang benar ini biasanya kita lihat contoh yang paling gampang kalau curang kang biya itu kan gini misalnya kita habis keserayok disendi engkel mana yang sakit di engkel dilangsung diteken engkelnya itu masas yang salah itu cara yang paling gampang tapi kalau masas sederah olahraga yang benar dalam konteks ini juga bisa untuk kita aplikasikan ke tulang belakang ketika ditanya mana yang sakit si masas itu akan mencari otot-otot sekitarnya yang aku atau spasme sehingga bukan tempat sakit yang dipijat tapi area otot yang di sekitarnya untuk memberikan relaksasi agar jadinya berkurang itu salah satu indikator untuk mencari tahu masas yang benar atau tidak kira-kira seperti itu kemudian tadi yang kedua masalah timing ketika nyari akut kuncinya adalah rise dulu ketika sudah melalui fase itu baru bisa masas seperti itu mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan ditambahkan terima kasih terima kasih banyak dokter Adimas untuk yang pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin nanti di lain waktu ya dok di lain sesi kita bisa ketemu lagi kan tadi banyak pertanyaan mengenai latihan macam-macam dengan latihan-latihan ya dok baik dokter Adimas terima kasih banyak banyak dong atas waktunya saya izin lift dulu silahkan dokter dan wakum salam boleh tepuk tangan dulu ya buat dokter Adimas baik untuk partisipan yang lain bapak ibu jangan kemana-mana dulu karena sudah hadir dokter Martin spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi tadi yang mau tanya-tanya tentang eksersisnya gimana kemudian tadi juga ada ya untuk yang LBP tapi ibu hamil nih gimana eksersisnya yang enak yang bagusnya gitu ya di tahap dulu tadi sudah kita catatkan nanti kita tanyakan ke dokter Martin ya sama-sama nah dokter Martin sudah hadir di tengah-tengah kita dan sebelumnya sebelum kita menyampaikan dokter Martin nih kita punya ada beberapa nih nanti ya dokteris buat para peserta jadi caranya adalah bisa screenshot screenshot acara ini kemudian di posting di IG story-nya dari partisipan atau Bapak-Ibu sekalian dan jangan lupa di tag Instagram Rumah Sekretarapan Bunda ya nanti disitu 5 orang pertama yang bisa menge-tag kemudian kasih caption yang menarik kita akan berikan hadiah yang menarik dimulai dari sekarang silakan ya kita tunggu loh di Instagram story Bapak-Ibu sekalian tag Instagram Rumah Sekretarapan Bunda rsharapanbunda underscore jkt tadi sudah ya ada alamat Instagram Rumah Sekretarapan Bunda dan kemudian nanti kasih caption yang menarik untuk acara webinar awam pagi hari ini kita akan pilih 5 orang yang pertama yang mengiripkan atau memasang status di Instagram story kita akan berikan hadiah yang menarik baik kita sapa dulu yuk untuk dokter Martin selamat siang dokter Martin oh masih pagi selamat pagi dok tunggu ya kisah ya masih di mute ya masih di mute ternyata selamat pagi dokter selamat pagi Mbak Hanif sehat ya dok ya sehat 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 selalu baik saya informasikan dulu ya ini Bapak-Ibu sekalian dokter Martin spesialis ke dokteran fisik dan rehabilitasi medik di rumah sekretarapanbunda beliau kurang lebihnya sebulan yang lalu ya doknya untuk bergabung sekretarapanbunda jadi bagian dari tim rehabilitasi medik kita nanti dokter Martin akan menyampaikan tentang eksersis-eksersis atau yang berhubungan dengan terapi di rehabilitasi medik terkait dengan nyeri tulang belakang gitu ya dok ya dan kemudian nanti ada video ya dok ya kita ada nyiap ada video di akhir dari sesi webinar ini silahkan dok langsung aja ya dok ya oke terima kasih pada moderator Mbak Hanifa untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih nih kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang masih tetap setia nih untuk mengikuti belajar bersama pada siang hari ini saya akan kita sama-sama belajar ya saya share screen dulu untuk materinya selamat pagi dan oke nah pada siang hari pagi hari ini kita akan berdiskusi ada topik yang sangat menarik yang berkaitan dengan rehabilitasi medik dan peningkatan kapasitas fungsional pada penderita back pain ini seringkali hampir kita sering mengalami masalah terhadap back pain kita ya nah sebelum saya nah sebelum kita memulainya saya ingin memperkenalkan sedikit nih apa sih sebenarnya spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi ini merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran dan spesialisasi yang menitikberatkan pada tujuan untuk meningkatkan fungsional dari seseorang ketika mengalami suatu gangguan penyakit dan kita juga melakukan pendekatan yang komprehensif dalam menegakkan diagnosis atau menilai fungsional dari pasien dan tentu juga dalam berkaitan dengan penata laksanaan penyakit pasien tersebut sehingga kita bisa mencegah atau mengatasi komplikasi yang terjadi nah tentunya kita berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti bekerjasama dengan dokter Dimas dari bidang otopedi dalam meningkatkan pemulihan gejala dan fungsional pasien tersebut tentu fungsional itu apa sih sebenarnya nah kita seperti kasus seperti pada siang hari ini berkaitan dengan masalah back pain ada kondisi medis namanya back pain tentu ada permasalahan terhadap struktur baik itu tulang sendi maupun ototnya dan itu juga tentu akan menyebabkan terjadinya gejala gangguan nyeri kemudian atau keterbatasan fleksibilitas kita gerak sendi kita dan tentu semua ini kalau kita tidak atasi akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita kita menjadi lebih sulit untuk ke kamar mandi berjalan duduk ataupun melakukan aktivitas lainnya nah ini dan apabila masih berlanjut terus aktivitas ini tentu akan mengganggu partisipasi kita sebagai seorang manusia kita akan terhambat untuk melakukan pekerjaan pada usia yang produktif sehingga sering absen masuk kantornya atau juga pada paralansia aktivitas sosialnya partisipasi sosial seperti mengikuti kegiatan keagamaan pengajian ataupun arisan itu menjadi terganggu juga nah kita juga di rehabilitasi ini tidak hanya berfokus kepada gejalanya saja meringankan tetapi kita juga menitikberatkan kepada fungsionalnya terhadap aktivitas dan partisipasi tersebut sehingga kualitas hidup pasiennya juga dapat meningkat dan tentu sebagai pertimbangan kita juga mau lihat kondisi lingkungan rumah dari pasien tersebut karena banyak sekali kondisi lingkungan di sekitar rumah yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien tersebut dan mengganggu aktivitasnya sebagai contoh banyak sekali kalau misalkan pasien yang masih menggunakan toilet yang jongkok nah pada saat kondisi pasien back pain akan sulit sekali dia melakukan aktivitas buang air besar atau malah memperburuk memperberat terhadap dirinya tersebut lain itu atau ada undakan di rumahnya atau adanya tangga atau juga karena pasiennya sering duduk di lantai nah ini juga sering memperberat kondisi dari back painnya tersebut sehingga kita juga mempertimbangkan kita memodifikasi lingkungan yang ada di sekitarnya lalu ada faktor personal seperti pasiennya yang mengalami obesitas atau pasien lansia itu tentu akan memperburuk kondisi kesehatan dan di dalam rehabilitasi ada tim kami berupa tim yang terdiri dari saya dokter spesialis sedotoran spesialis dan rehabilitasi dan dibantu oleh rekan-rekan dari fisioterapi terapi okupasi terapi wicara ortotik dan prostetik ini yang bagian korset psikolog dan sosial dokter nah kita masuk pada topik pada siang hari ini bahwa kita bisa dikatakan bahwa nyeri tulang belakang ini back pain paling sering tadi sudah disampaikan oleh dokter Dimas paling sering sih di daerah punggung ya punggung bawah ataupun di daerah leher bisa dikatakan bahwa 60-90% dari usia dewasa pasti pernah mengalami back pain dalam hidupnya dan ini tentu perasaan yang tidak nyaman tidak enak bagi kita karena mengganggu aktivitas kita dan ternyata 55%nya sering mengalami ketambuhan tiap tahunnya dan ini kita seperti tadi dikatakan dokter Dimas bahwa kita juga perlu mengenal apa sih sumber nyerinya apa yang menyebabkan back pain itu bisa menjadi permasalahan dan tentu penanganannya ini kita harus komprehensif kita melibatkan dari berbagai bidang kedokteran kita tidak hanya mengurangi gejalanya tetapi kita juga memperhatikan fungsionalnya seperti aktivitasnya kemudian partisipasinya kondisi lingkungannya dan kondisi personal dari individu tersebut sehingga memang tuntas penanganan dari back painnya ini dan tentu melalui program preventif kita dapat melakukan pencegahan terhadap timbulnya back pain ataupun mengurangi ketambuhan yang dapat terjadi pada back pain nah ini tadi sudah sekilas dibahas oleh dokter Dimas bahwa sumber dari kita sebagai awam juga bisa mengetahui bahwa sumber nyeri itu dari mana aja sih kita nah paling sering adalah disebabkan oleh permasalahan di otot tendon dan ligamen ini memberikan rasa yang tidak nyaman pada tulang belakang nah tendon ini adalah ujung dari otot ketika kita ada ototnya bekerja tendonnya ini akan menarik tulang karena tendon ini akan menempel pada tulang sehingga kita akan timbul gerakan nah apabila terjadi masalah pada otot dan tendonnya ini tentu gerakan kita menjadi terbatas dan nyeri dan selain itu juga ada ligamen ligamen di sini adalah yang menghubungkan jaringan ikat yang menghubungkan antar tulang di dalam tulang belakang kita dan dia menjaga stabilitas agar tulang belakangnya tidak bengkok-bengkok tetapi dia kuat bisa menjaga gerakan dari tulang belakang tersebut menjadi stabil nah lalu sumber dari nyeri itu sendiri bisa berasal dari mana juga dari tulangnya ternyata pada kasus tulang tropos osteoporosis itu juga memberikan keluhan yang tidak nyaman atau pada kondisi patah tulang ataupun fraktur karena akibat trauma dan fraktur kompresi ini juga memberikan rasa yang tidak enak ataupun karena infeksi pada tulang belakang juga bisa ataupun penyebaran metastase dari kanker lalu juga selain itu juga bisa disebabkan oleh karena iritasi dari saraf di bawah kita ketahui bahwa ada saraf yang keluar dari tulang belakang apabila teriritasi karena penonjolan dari bantalan sendinya ataupun karena adanya spur atau perkapuran pada tulang ini juga bisa mengiritasi dan menyebabkan rasa yang tidak nyaman nah ini sekilas penyebabnya ternyata penyebab paling sering dari backhand seperti kata dokter Dimas bukan semata-mata hanya saraf kecepit saja tetapi paling utama adalah permasalahan terhadap otot tendonnya maupun di gamen itu yang paling sering dialami dan HNP itu hanya 4% dari kasus dan kemudian ada osteoporosis atau pergeseran spondylistasis ini pergeseran dari tulang belakang ataupun metastase dari tumor di payudara pada wanita ataupun tumor kanker pada prostat itu bisa menyebar ke tulang belakang dan menimbulkan nyeri selain itu juga bisa disebabkan infeksi dan juga penyebabannya karena ada masalah di organ-organ di dalam perut kita yang memberikan rasa nyeri talih nah permasalahannya tentu pada back pain ini ya tentu saja pain nyeri karena nyeri ini merupakan suatu saya katakan sebagai lingkaran setan dia selalu berputar-berputar terus saling menyebabkan timbulnya pain nyeri ini karena pada kondisi nyeri pasti kita namanya manusia akan berusaha menghindari gerakan mengurangi gerakan tersebut dengan tujuan dengan harapan supaya mengurangi nyeri tersebut tetapi ternyata ketika kita mengurangi gerakan ternyata bisa menyebabkan otak kita menjadi spasum menjadi kaku dan ini akan menyebabkan terjadinya gerakan sedikit kita berkurang dan malah kembali lagi gerakan yang kurang ini akan menyebabkan terjadinya nyeri dan ini selalu berputar terus seperti lingkaran setan dan ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dari pasien tersebut pasien lebih cenderung sedentary tidak beraktifitas penurunan aktivitasnya dan penurunan aktivitas ini akan menyebabkan kondisi fisiknya mengalami penurunan otot-otot yang menjadi mengecil otot-ototnya atrofi endurance dari ototnya juga berkurang dan ini akan pada akhirnya menyebabkan aktivitas kehidupan kita menjadi menurun kita tidak bisa ngapain-ngapain kita tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas sosial kita padahal kita adalah makhluk sosial yang perlu interaksi sosial tetapi ini terbatas oleh karena pain-nya itu sendiri nah lalu lalu apa sih sebenarnya target dari rehabilitasi tentu kita mengurangi gejalanya selain mengurangi gejala kita mencegah agar cederanya tidak berlanjut tidak semakin parah dan juga yang paling penting adalah kita menguatkan meningkatkan endurance daya tahan dan juga koordinasi dari otot-otot kita sehingga otot kita menjadi kuat dan menjaga stabilitas pada tulang belakang menjadi lebih baik dan fleksibilitasnya menjadi meningkat dan juga target lainnya kita meminimalkan komplikasi yang mungkin terjadi akibat back pain-nya ini dan tentunya kita mengoptimalkan bagaimana pasien dapat melakukan aktivitas dengan semaksimal mungkin dan berpartisipasi dalam kehidupan sosialnya kemudian apa saja rehabilitasi yang bisa kita berikan pertama adalah tetap bergerak tapi pada kondisi-kondisi akut dan kasus-kasus tertentu memang membutuhkan istirahat pada umumnya ini karena penyebabnya paling sering karena otot biasanya 1-3 hari saja kita istirahat tetapi setelah itu kita dapat disarankan untuk beraktifitas kecuali memang kasus-kasus seperti patah tulang pada tulang belakang memang harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu tetapi kalau permasalahannya pada otot kita sarankan untuk melakukan aktivitasnya setelah 3 hari beristirahat kemudian juga kita dapat mengurangi kejalannya nyerinya memang kita menggunakan suatu modalitas modalitas ini merupakan salah satu penanganan yang kita menggunakan suatu mesin ataupun alat untuk dengan prinsip-prinsip mekanisme kerjanya untuk mengurangi salah satunya mengurangi nyerinya dan yang paling terpenting disini adalah kita harus tetap latihan latihan atau eksersis ataupun olahraga itu sangat dibutuhkan bagi pasien-pasien dengan back pain dan tentu latihannya yang harus yang tepat ya kemudian selain itu juga ada pool terapi terapi kolam nah ini juga kita bisa lakukan untuk mengurangi back pain yaitu penggunaan korset juga bisa menjadi alternatif dan juga adanya intervensi psikologi kadang-kadang pada kasus nyerian kronik ini akan menyebabkan pasien menjadi depresi cemas dan kemudian memperburuk kondisi psikologinya ini tentu kita harus menintervensinya supaya meningkatkan psikologi pasien sehingga pasien menjadi lebih mood depresinya hilang dan mau beraktifitas kemudian juga tentunya yang penting juga ini proper body mekanik bagaimana kita menjaga postur tubuh kita yang baik lalu juga menjaga ergonomis saat kita melakukan pekerjaan nah ini saya sedikit membahasnya berkaitan dengan modalitas modalitas ini sebenarnya hanya salah satu pilihan terapi yang kita berikan di rehabilitasi tidak hanya modalitas ini prinsip kerjanya ya macam-macam ada yang menggunakan suhu tentu kalau menggunakan suhu ini ada yang terapi dingin ataupun menggunakan terapi pemanasan ataupun menggunakan elektroterapi dengan menggunakan arus listrik selain itu juga kita bisa menggunakan traksi traksi ini suatu mesin yang digunakan untuk menarik daerah pulang belakangnya supaya lebih longgar nanti saya akan bahas satu-satu nah ini berkaitan dengan modalitas thermal yang biasa kita gunakan terapi dingin biasanya ini ini adalah alatnya biasanya akan keluar udara yang bersifatnya dingin dan ini biasanya kita gunakan pada kondisi-kondisi yang akut pada nyeri yang akut dan ini selain cryoterapi kita bisa menggunakan di rumah dengan cooling pack atau menggunakan kompres dingin pada saat kondisi yang masih akut lalu ada juga yang sifatnya pemanasan pemanasan ini ada dua yang sifatnya superficial yang artinya hanya permukaan saja nama alatnya adalah infrared seperti gambar di samping ini tujuannya untuk mengurangi nyeri meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi spase tetapi keterbatasannya dia hanya untuk otot-otot yang sifatnya superficial karena daya tembus pemanasan ini hanya sekitar setengah cm saja sehingga untuk otot-otot atau jaringan yang lebih dalam biasa kita menggunakan pemanasan dalam seperti pada gambar ini kita bisa menggunakan diatermi ataupun menggunakan microwave shortwave diatermi ultrason diatermi tujuannya juga sama tetapi target organnya target jaringannya adalah jaringan yang letaknya lebih di bagian dalam ini juga ultrason salah satu pemanasan biasa kita gunakan juga dan ini adalah salah satu elektroterapi atau TENS ini menggunakan arus listrik dengan menggunakan elektroda yang kita tempelkan pada daerah sekitar nyeri yang menjadi target terapi kita kemudian akan memberikan sensasi seperti kesemutan ataupun kontraksi dari otot ini mudah digunakan ekonomis juga kemudian ini ada mesin traksi biasanya pada kasus-kasus HNP ini kita gunakan untuk menarik daerah lumbal ataupun daerah leher kita dengan mekanismenya ini untuk menurunkan stres atau menurunkan tekanan pada intradisk kita dengan mengurangi spasme otot-otot yang ada di sekitar tulang belakang kita mengurangi jepitan pada sara spinal dan yang paling penting adalah latihan dari studi menunjukkan bahwa kasus-kasus back pain penanganan yang paling penting adalah kita melakukan latihan tentu latihan yang tepat dan benar dan karena kenapa pada kasus back pain ini pasti kapasitas aerobiknya ataupun kemampuan aktivitasnya dan mobilitas serta fleksibilitasnya akan mengalami penurunan karena pasien mengalami nyeri dan takut untuk bergerak dan tentu melalui program exercise ini kita mempunyai tujuan untuk meningkatkan fleksibilitasnya meningkatkan lingkup gerak sendinya sehingga gerakan sendinya menjadi lebih leluasa dan tentu dengan juga dengan menguatkan otot-ototnya meningkatkan daya tahan dari ototnya karena otot tulang belakang itu merupakan otot yang selalu bekerja mempertahankan agar posisi badan kita dapat tegak walaupun tanpa kita sadari tetapi otot di tulang belakang kita selalu bekerja untuk menjaga stabilitas pada tulang belakang sehingga kita membutuhkan otot yang kuat dan daya tahannya juga lama dan selain itu dengan latihan ternyata kita juga dapat meningkatkan densitas atau kepadatan pada tulang kita sehingga cocok sekali pada pasien-pasien yang mengalami osteoporosis maka ada senam osteoporosis kemudian secara umum latihan ini sebenarnya ada dibagi menjadi general exercise yang sifatnya low impact aerobic exercise jadi jangan kita menggunakan high impact aerobic exercise yang sifatnya lompat-lompat itu kita hindari karena lebih baik kita menggunakan low impact karena stress pada atau pressure yang diterima tulang belakang akan menjadi minimal nah ini salah satunya dengan kita berjalan ataupun berenang dan ada terapi yang khusus spesifik exercise untuk tulang belakang yang kita sebut sebagai back exercise ini ada dua jenis flexion back exercise dan extension back exercise dan ini tentu ditergantung kasus per kasus apa yang menjadi penyebab dari back pain tersebut sehingga kita harus memberikan latihan yang tepat nanti saya akan jelaskan pada saat berikutnya nah ini adalah aerobic exercise contohnya yang sederhana pada aerobic exercise yang aman untuk penderita back pain adalah sepeda sepeda itu juga baik kita juga bisa sepedanya bisa menggunakan sepeda statis kalau pada pasien-pasien lansia demi keamanan kita bisa menggunakan sepeda statis tapi kalau pada usia produktif yang lainnya bisa menggunakan sepeda yang mobile kemudian berenang berenang ini juga sangat dianjurkan untuk penderita yang dengan back pain ataupun bisa dengan aquatic exercise seperti pada gambar ini kita senam di dalam kolam dengan gerakan-gerakan tertentu nah ini direkomendasikan untuk pasien dengan back pain ataupun permasalahan terhadap sendi faset yang tadi degeneratif karena dengan aerobic exercise yang low impact ini dia akan mengurangi stress pada tulang belakang dan tentunya pada ekstremitas bawahnya pada dengkulnya pada lututnya karena biasanya pada pasien-pasien lansia satu paket antara nyeri pada tulang belakang juga disertai dengan nyeri pada lutut dan olahraga aerobic yang low impact ini tepat bagi pasien-pasien tersebut nah ini manfaatnya kita dapat meningkatkan kapasitas aerobik kita meningkatkan daya tahannya kekuatan dan yang paling penting juga kita mengurangi berat badan nah tadi berat badan ini sangat merupakan salah satu faktor resiko yang dapat memperburuk kondisi back pain tersebut dan juga dapat menyebabkan terjadinya back pain tentu kita harus mengurangi resiko ini supaya komprehensif supaya tidak menjadi beban yang meningkat terhadap tulang belakang kemudian dengan aerobic ini juga memberikan manfaat psikologis kita bisa senam bersama-sama kita mengurangi stres dan depresi yang juga dapat membantu mengurangi nyerinya dan kita bisa berinteraksi sosial pada saat senam tersebut kemudian ini adalah terapi spesifiknya back exercise kurang lebih fungsinya sama untuk mengurangi nyeri kita melakukan stretching peregangan pada otot-otot yang kaku kita menjaga stabilisasi punggung karena punggung itu perlu tulang-tulang bukung itu punggung itu sangat perlu dalam posisi stabil supaya tidak mudah cedera ketika kita bisa bayangkan kalau tulang punggungnya ototnya ligamennya yang pendur stabilisasi ini akan kurang sehingga ketika kita bergerak gampang tinggul terjadinya cedera yang dapat melukai struktur anatomi dari tulang belakang tersebut dan melalui exercise ini juga kita bisa meningkatkan posture dari pasien dan juga mencegah keparahan dan ketambuhan dari backbandnya ini salah satu back exercise yang dapat kita lakukan yang pada gambar di atas bisa kita lihat ini adalah yang flexion back exercise sementara yang bagian bawah ini adalah extension back exercise yang pada A sampai E ini adalah gerakan flexion back exercise yang lebih banyak menepuk tentu peruntukannya berbeda-beda kapan kita menggunakan back exercise dan kapan kita menggunakan extension back exercise tergantung kasusnya dan ini pada posisi yang back extension exercise yang bisa kita lakukan jadi kita sedikit ke belakang ini adalah back extension exercise ini adalah contoh gerakan low back flexion exercise nah menjadi pertanyaan kapan sih kita bisa gunakan flexion back exercise ataupun extension tergantung kasus kalau pada kasus-kasus yang tadi disampaikan dokter dimas permasalahan terhadap sendi faset joint sendi yang bergerak pada tulang belakang adanya proses penuaan degeneratif atau kasus-kasus spondylolis tesis atau tulang belakangnya ini bergeser ke depan ataupun ke belakang nah ini kita disarankan untuk menghindari latihan-latihan yang extension yang ke arah belakang itu tetapi kita lebih cenderung memberikan latihan yang flexion yang menekup tetapi pada kasus yang HNP pada sarap kejepit karena bantalan seginya ini menekan sarap kita menghindari latihan yang sifatnya flexion back exercise karena ini dapat memperparah apa namanya gejala yang ada pada HNP tersebut jadi disarankan pada kasus HNP kita melakukan gerakan latihan yang extension back exercise nanti ada videonya di akhir dari sesi ini kemudian corset ini seringkali dipertanyakan boleh gak kita menggunakan corset untuk kasus-kasus yang sifatnya akut dan jangka pendek ini bisa membantu untuk mengurangi nyeri karena pasien akan diberikan stabilitas tulang belakang dan mencegah pergerakan sendi sehingga mengurangi nyeri tetapi ingat penggunaan corset ini hanya sifatnya jangka pendek saja tetapi untuk penggunaan jangka panjang sangat perlu kita pertimbangkan dan harus hati-hati karena dampak penggunaan corset yang jangka panjang ini justru malah akan menyebabkan terjadinya otot yang dekondisi ototnya mengalami atrofi karena kenapa kita bisa bayangkan ketika menggunakan corset otot-otot kita menjadi tidak bergerak diam saja stabil tetapi lama-lama kemaan kita gunakan otot-otot karena yang jarang digunakan akan mengecil atrofi dan ini kurang baik bagi kasus-kasus back pain karena yang pada kasus back pain yang kita butuhkan adalah otot-otot perut walaupun otot-otot back kita yang kuat jadi disini ototnya ini tidak hanya otot tulang belakang saja tetapi otot bagian depan otot perut dinding perut kita itu sangat membantu karena dia satu kesatuan dari otot depan sampai ke otot belakang dia menjaga stabilisasi dari tulang belakang sehingga harus dikuatkan baik otot perut maupun otot tulang belakangnya dan selain itu juga dari penggunaan korset jangka panjang ternyata mengurangi kepadatan tulangnya ini sekilas korset yang bisa digunakan kembali lagi penggunaan korset ini tergantung kasusnya dan pemilihan korset juga tergantung kasusnya dan dimana lokasi tulang belakang yang bermasalah juga menjadi pertimbangan penggunaan korset nah ini apa yang bisa kita lakukan pencegahan berkaitan dengan pertama adalah postur postur ini seringkali tanpa disadari postur kita yang jelek dapat menimbulkan permasalahan pada backband kita lalu postur yang baik bagaimana sih pada saat kita berdiri kita bisa bayangkan bahwa pada gambar yang paling kanan ini ada garis merah ini menunjukkan bahwa postur yang baik mulai dari telinga kita sejajar dengan puncak bahu kita kemudian sejajar dengan panggul kita dan sedikit di belakang pada lutut kita dan juga berakhir di tumit kita tetapi ada beberapa postur kita bisa melihat di sekitar kita banyak sekali yang posturnya forward head postur seperti gambar yang ini kepalanya lebih cenderung ke depan sehingga kupingnya ini tidak jatuh di puncak bakunya tetapi lebih ke depan atau pada kasus-kasus yang hiposis atau yang bumbuk biasanya terjadi pada pasien-pasien nansia ini sering sekali kita lihat posturnya kenapa bumbuk ya nah ini juga atau pada kasus yang lordosis memang normalnya sini ada lengkungan C terbalik tetapi kalau pada kasus-kasus yang berlebihan sehingga lengkungan ini berlebihan akan menyebabkan permasalahan terhadap backband biasanya hiperlordosis ini terjadi pada pasien-pasien yang mengalami obesitas atau ibu-ibu yang kehamilan pasti cenderung hiperlordosis dia seperti ini untuk menjaga kompensasinya dan perubahan postur yang ini dapat tanpa disadari dan merupakan suatu kebiasaan bila berlangsung terus-menerus akan menimbulkan rasa nyeri dan backband nah ini tadi sudah sekilas bagaimana posisi kita nah duduk yang baik disandarkan kepala lurus ke depan saat kita bekerja si kunyati 90 derajat kalau bisa ada armrestnya penyangganya kemudian juga posisi si lutut apa namanya panggulnya 90 derajat dan lututnya 90 derajat begitu juga kedua kaki menumpuh pada lantai dengan posisi yang baik ini distribusi tekanan dapat merata ke seluruh tubuh kita dan disalurkan ke lantai sehingga tidak menitik beratkan kepada tulang belakang kita nah ini tadi sudah juga disampaikan sama dokter Rimas ya bagaimana kita mengangkat memang suatu apalagi kalau kita mempunyai suatu pekerjaan yang berkorelasi dengan aktivitas mengangkat dan tidak bisa kita hindari kita perlu ingat tips kalau saya menggunakan istilah back back ini yang pertama adalah kita menjaga alignment atau kesegarisan dari tulang belakang kita jangan tumpuk tetap tegak lurus supaya tulang belakangnya dalam posisi yang lurus kemudian kita menghindari mengangkat pada saat mengangkat benda berat itu memutar gerakan memutar batang tubuh kita secara tiba-tiba ini dapat menimbulkan cedera kemudian gunakan kedua tangan kita jangan satu tangan dan kemudian adalah close to the body bodi kita artinya kita mendekatkan barang tersebut ke dalam ke tubuh kita karena kita bisa bayangkan kalau barangnya terlalu jauh dari tubuh kita kerja dari otot pada tulang punggung ini akan lebih besar sehingga tentu kalau kerja ototnya lebih besar makanya tekanan pada tulang belakang menjadi lebih besar juga tetapi ketika lebih dekat ke tubuh kita kerja otot menjadi lebih ringan kemudian lakukan pengangkatan itu dengan pelan dengan pelan-pelan jangan secara cepat-cepat dengan tiba-tiba karena itu akan menimbulkan permasalahan terhadap tulang belakangnya karena ototnya belum siap tetapi kita sudah gerakan tiba-tiba sehingga tidak stabil tulang belakangnya dan rawan untuk terjadinya cedera nah ini posisi bagaimana kita mengangkat atau mengambil benda di bawahnya di bawah pada di lantai kita hindari gerakan menepuk seperti ini tapi lebih cenderung kita gunakan otot ekstremitas bawah kita tetapi seperti kalau misalkan kita juga ada bermasalah dengan mentut ya tentu kita minta bantuan kita hindari jangan sampai dua-duanya mengalami permasalahan tetapi kalau pada usia muda kita mulai biasakan untuk mengambil barang yang di lantai dalam posisi seperti gambar ini dengan menggunakan bertumpu pada otot-otot paha kita bukan pada otot tulang belakang kita kemudian posisi ergonomis ketika kita melakukan mengambil barang di kulkas ini menjadi suatu habit kita buka langsung kita nunduk tetapi posisikanlah dengan seperti gambar ini atau pada saat kita mencuci mencuci baju seringkali kita keranjang pakaiannya kita taruh di bawah kemudian kita naik burung badan kita untuk memindahkannya tetapi kita lakukan ergonomis kita pindahkan keranjangnya ke atas kemudian kita taruh ini adalah posisi ergonomis atau bagi ibu-ibu rumah tangga selalu untuk mengepel menyapu atau vakum lantainya ini posisinya tanpa disadari seperti ini gambar ini ini akan apabila dilakukan terus-menerus dalam posisi stasis ini akan menyebabkan cedera pada tulang belakang jadi lakukan dalam posisi lurus otomatis kita harus pertimbangkan panjang dari sapu tersebut kalau sapunya pendek otomatis kita akan membungkuk tetapi kalau tinggi panjang dari tangkainya ini cukup kita tidak akan membungkuk jadi itu juga harus dipertimbangkan dan ini posisi duduk dan berdiri sudah saya jelaskan dan yang perlu diingat adalah kita harus menghindari aktivitas yang menyebabkan tegang strain pada tulang belakang kita seperti contoh duduk dan berdiri statis dalam waktu yang lama itu seringkali menyebabkan terjadian cedera kemudian membungkukkan tulang belakang kemudian juga banyak naik turun tangga atau perjalanan lama dengan mobil dan motor ini perlu kita hindari ataupun kalau itu merupakan satu bagian dari profesi kita kita harus selalu ingat untuk melakukan stretching untuk melakukan peregangan untuk bergerak sedikit ketika kita melakukan aktivitas tersebut kemudian hindari penggunakan sepatu hak tinggi bagi para wanitanya dan kemudian hindari angkat beban yang berat dan tidur kita biasa menggunakan matras yang paling baik dengan yang foam yang sedikit keras dan juga yang paling penting adalah kita harus melakukan lanjutkan latihan dan exercise nah ini red flag tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Rimas kapan sih kita harus waspada kapan kita harus segera berkonsultasi ke dokter ortopedi berkaitan dengan nyari tulang belakang apabila nyari tulang belakang itu disertai dengan adanya riwayat kanker pada payudara atau prostat itu kita perlu aware kemudian juga apabila ada penurunan berat badan lebih dari 10 kilo disertai dengan back pain tanpa sebab ini juga kita harus waspada atau demam yang menetap atau juga gangguan pada buang air kecil buang air besar serta adanya kelemahan pada tungkai kita dan juga adanya riwayat osteoporosis juga perlu kita inilah hal-hal yang harus kita perhatikan dan segera kita konsultasikan ke dokter ortopedi untuk penanganan lebih lanjut saya rasa demikian penyampaian materi saya pada siang hari ini semoga saya bermanfaat ilmunya dapat diserap oleh bapak ibu sekalian sehingga kita tahu cara bagaimana mencegah dan mengatasi kapan kita mencari pertolongan terhadap permasalahan back pain ini oke mungkin itu saya kembalikan ke moderator terima kasih dokter mati nah ini ibu dan bapak menarik sekali ya untuk materinya tentunya sudah gak sabar banyak yang nanya itu tadi ada beberapa yang benar-benar saya ngalamin ya jadi mau mencuci udah main bungkuk aja kita langsung begitu bangun langsung langsung tarik nafas karena apa karena nyeri sekali ya di bagian telang belakang seperti itu mungkin ini ada yang bertanya tadi sudah bertanya sebelumnya oh belum bertanya ini belum dijawab nih tadi sudah langsung pada saat sesinya dokter adimas tapi langsung ditujukan ke dokter maten olahraga dan aktivitas fisik apa saja yang aman dilakukan oleh ibu hamil yang mengalami HNP nih dok dan HNP di pinggang kemudian terapi apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk merendahkan nyeri di pinggang belakang bagi si ibu hamil ini mungkin tadi kan ada esersas-esersasnya ya dok ini bisa gak cocok untuk ibu hamil atau enggak gitu dan kemudian kalau fisioterapi bagaimana nih untuk ibu hamil karena mengingatkan mungkin masih ada janin ya dok ya mungkin khawatir apakah alat-alat yang digunakan aman untuk janinnya atau bagaimana doktor-saran dari dokter silahkan dokter oke memang seringkali tidak hanya pasien-pasien hamil saja ya ibu hamil tetapi juga pada kasus-kasus obesitas dimana dengan sentral obesiti yang perutnya lebih besar ini juga seringkali menyebabkan kelukan pada nyeri tulang belakangnya back painnya karena kenapa karena dengan bertambahnya diameter perut tersebut center of grafitinya atau tumpuannya ini lebih cenderung ke depan dan kompensasi dari tubuh kita supaya menjaga keseimbangan adalah kita akan lebih cenderung ke belakang makanya seringkali kalau berjalan ibu-ibu hamil sering megang pinggangnya supaya tetap seimbang dan lebih cenderung ke arah belakang supaya tidak jatuh ke depan karena berat dari janginya tersebut ada di tetap depan dan apabila ini berlangsung terus-menerus apalagi sampai 9 bulan terutama ya kalau kehamilan besar dari 6 bulan sampai 9 bulan itu 3 bulan berlangsung terus-menerus tentu akan menyebabkan kelemahan dan kelelahan bahkan terjadinya dapat terjadi HNP pada tulang belakangnya lalu penanganan rehabilitasi yang bagaimana sih yang paling baik tentu kita harus pertama bahwa rehabilitasi pada low back pain ini paling baik adalah menggunakan latihan tetapi latihan yang bagaimana yang tepat untuk ibu hamil karena dalam posisi kita bisa bayangkan kalau posisi terlantang ya susah juga untuk melakukan latihan kalau posisi tengkuruk apalagi terbentur dengan perutnya lalu latihan yang paling baik yang kita bisa berikan adalah kita menggunakan latihan full exercise atau terapi kolam atau bagi ibu-ibu yang suka berenang bisa berenang tetapi posisi berenangnya yang bagaimana karena tujuannya untuk menguatkan otot-otot tulang belakang dan dalam kondisi hamil kita lebih cenderung melakukan misalkan dengan jabar jalan di kolam yang ada arusnya kita melawan arus itu juga melatih kekuatan pada tulang belakang kita dan serta di samping itu dengan latihan berjalan ataupun latihan di dalam full terapi itu juga sangat aman karena gravitasinya otomatis lebih ringan dibandingkan ketika kita berjalan di darat dan lebih aman juga bagi-bagi ibu hamil tidak perlu takut karena disitu ada air sehingga apabila kesimbangan terganggu masih ada air sehingga tidak jatuh sampai parah dan tetap aman bagi ibu hamil lalu juga bisa juga kita pada penanganan yang menggunakan kalau modalitas ada beberapa yang tidak kontraindikasi pada atau dilarang pada penggunaan ibu hamil seperti setrum tens ataupun elektroterapi itu kurang disarankan karena bisa menimbulkan kontraksi pada ibu hamil sehingga modalitas lebih jarang kita gunakan kecuali modalitas yang akut seperti krayoterapi pendinginan tersebut boleh diberikan kepada ibu hamil tetapi kalau kasus pemanasan ataupun juga dengan elektroterapi kita tidak diberikan pada pasien ini ibu hamil atau kita bisa menggunakan teknik tapping pada penggunaan elastik perban pada ibu hamil tetapi kembali lagi penata laksanaan yang paling baik rehabilitasinya untuk ibu hamil adalah yang dengan HNP adalah dengan latihan yang aman dengan cara dipul terapi atau kolom ini itu yang saya jawab terima kasih Dr. Martin mudah-mudahan bisa akan membantu ibu yang tadi sedang hamil dan mengalami nyeri pada penggunaan atau LBP ini sering kali kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang berbeda-beda tentu dengan tapi jawabannya sering kali sama eksersis yang bagus adalah berenang itu menyenangkan sekali sih ya berenang yang segar kemudian ternyata bagus juga karena seluruh badan gerak kita lanjut untuk jawaban pertanyaan untuk menjawab pertanyaan ini dok nah dok ada postur tubuh pertanyaan dari ibu Nita pertanyaannya adalah postur tubuh obesitas sehingga mengalami bentuk tulang agak bengkok apakah dengan rutin memakai korset mungkin ya ini ya bukan korset korset pinggang dan menjalani vesioterapi dapatkah sembuh total kemudian kira-kira berapa lama vesioterapi bagi usia lanjut dengan riwayat diabetes silahkan tadi sudah saya sedikit sampaikan bahwa bagaimana mekanisme penyebab terjadinya back pain pada obesitas betul paling sering karena obesitas terutama yang central obesity atau yang perutnya membesar pasti itu berat bisa kita berapa kilo itu berat dari perut kita kalau tergantung dengan obesitasnya dan itu tumpuannya titik jatuhnya atau gravitasinya akan lebih ke depan sehingga kompensasi normal kita supaya menjaga keseimbangan saat kita berjalan kita pasti melakukan kompensasi dengan cara kita sedikit ke belakang supaya tidak jatuh kita supaya seimbang dan ini bila berlangsung terus menerus otot-otot di bagian punggung kita dapat mengalami cedera ataupun terjadinya kenceng spasem pada otot-otot di punggung kita lalu bagaimana pemberian korset kalau saya pada kondisi-kondisi akut oke lah bisa kita memberikan korset paling durasi penggunaannya itu juga minimal paling sekitar pada saat menggunakan aktivitas yang berat atau kita saat berjalan jauh baru kita gunakan korset tetapi kalau kita tidak melakukan aktivitas saran saya kita lebih baik melepaskan korset tersebut karena kenapa selain pada kasus-kasus obesitas otot-otot baik itu otot perutnya abdomennya ataupun otot-otot punggungnya itu mengalami kelemahan karena kenapa ada ada pemasukan dari jaringan lemak ke ototnya sehingga fungsi dari otot tersebut kekuatannya endurance-nya itu akan pasti akan menurun sehingga menjadi lemak nah ini yang surah-surah kita fokus untuk penata laksanaannya bagaimana menguatkan otot core atau otot di dalam perut kita dari otot abdomen kita dan otot belakang kita karena kalau otot abdomen dan otot punggung kita itu kuat endurance-nya baik nah ini tentu akan menjaga stabilitas tulang belakang kita tapi kalau kita menggunakan korset dalam waktu jangka panjang dan terus-menerus ini malah menyebabkan otot-otot baik otot perut kita maupun otot belakang kita akan mengalami pengecilan atau atrofi karena kenapa ototnya diem aja memang sih enak kita kurang gerak nyerinya juga berkurang tetapi dampak lanjutannya adalah ototnya nggak bergerak sehingga ototnya mengecil seperti contoh kita waktu atlet-atlet binaraga kita contoh yang ototnya besar-besar dia selalu mengangkat beban karena ototnya selalu bekerja atau atlet-atlet sepak bola semuanya mengalami latihan untuk menguatkan ototnya karena ada latihan karena eksersis nah kita bisa bayangkan kalau otot kita nggak bekerja pasti akan mengalami atrofi mengecil ototnya dan kalau otot yang perubahan struktur atau ototnya mengalami pengecilan tentu kualitas ototnya baik itu kontraksinya kekuatannya dan fleksibilitasnya akan mengalami penurunan dan ini yang harus kita hindari pada kasus-kasus back pain gitu terima kasih dokter martin nah ini ada yang sudah raise hand jadi kita jawab dulu ya dengan ibu korlita ibu saya unmute silahkan bertanya langsung kepada dokter martin ya bu ya silahkan halo ibu korlita mungkin kita skip dulu ya dok kita lewati dulu ya dok untuk yang selanjutnya tadi ada yang bertanya nih dok sebentar ya oh ini sudah sudah ada oke silahkan ibu korlita iya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dok saya instruktur senam bersadia di rumah sakit hadapan bunda saya kan suka mengajar senam untuk lansia dan orang-orang yang lain lah yang di atas 40 tahun ke atas dan disitu kan ada juga gerakan di gerakan senam bersadia itu ya senam diabetes itu gerakan yang menekuk punggung dan dua tangan dua tangan itu kan menyentuh mata kaki nah itu gimana dok bisa masih bisa dilakukan enggak karena kita kan kalau senam juga banyak pesertanya ya dengan beraneka ragam berbagai permasalahan gitu ya nah itu maksud saya apakah saya harus masih bisa gitu melakukan gerakan seperti itu takutnya takut ada masalah gitu ya nanti nah itu yang pertama jadi maksudnya kayak kita rupu gitu dok jadi tapi dua kaki apa maksudnya dua tangan dua tangan itu membungkuk dan dua tangan tadi menyentuh mata kaki nah apakah gerakan itu masih boleh dilakukan nah terus yang kedua saya kan memang penyandang diabetes juga sudah sudah 23 tahun ya sudah lama umur saya 52 sekarang nah untuk saat ini saya tuh kadang suka sering merasakan kalau nyeri di punggung sih tidak tapi ini jari-jari itu jari-jari tangan saya itu kadang-kadang suka kebas suka kesemutan kadang-kadang suka nyeri jadi kadang-kadang saya suka meremas-remas tangan saya gitu ya untuk mengurangin nyeri gitu nah apakah itu diperbolehkan maksudnya masih baik itu untuk dilakukan dan kemudian kalau masalah tadi yang pertama saya dengar sama dokter yang sebelumnya itu untuk ngerendam tangan eh maksudnya merendam gitu ya itu baiknya kalau kita merendam tangan kita atau jari-jari kita itu mau pakai air dingin apa air air anget-anget kuku gitu dok ya sementara terus obat-obatan yang kayak suplemen-suplemen seperti glukosamin vitamin kalsium itu efeknya apa sih gitu kalau misalnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang karena saat ini kan memang saya juga pakai ada yang namanya glukosamin juga selain dikasih juga pernah dikasih pregabalin sama mekobalamin itu dok ya itu saja sementara dok terima kasih banyak oke saya jawab langsung ya Mbak Anin nah untuk terima kasih untuk Kortlita untuk pertanyaannya lalu pertama kaitan dengan posisi senam gaya senamnya yang bagaimana memang kalau tergantung kalau memang pesertanya terutama yang sudah lansia sudah sepuh-sepuh memang kita sebaiknya menghindari gerakan-gerakan yang membungkuk seperti itu tetapi kita karena nanti akan kita mengetahui pada pasien lansia setelah seiring dengan pertamanya usia terjadi penurunan atau degeneratif dari jaringan-jaringan otot kita ligamen kita tendon kita akan menjadi lebih kendur kalau saya sih menganalogikan seperti karet karetnya yang dulu kenceng tetapi dengan bertambahnya usia karena kita sering menggunakan karetnya ini menjadi kendur elastis jadi kekuatannya berkurang dan kita bisa bayangkan kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang sedikit berlebihan yang membungkuk tentu akan dapat menyebabkan cedera pada tulang belakangnya jadi mungkin kita bisa memilihkan posisi yang lebih aman walaupun memang ada beberapa jenis gerakan membungkuk yang nanti mungkin di akhir dari sesi ini kita akan melihatkan video bagaimana senam yang bisa dilakukan jadi kalau saran saya lebih baik pada saat berdiri dan membungkuk menyentuh pergelangan kaki itu sebaiknya dihindari dan kita mencari alternatif gerakan lainnya lalu pertanyaan kedua berkaitan dengan kesemutan ya pada tangannya nah tentu kita harus mengetahui dulu nih penyebabnya apa sih kalau biasanya rasa kebas dan kesemutan itu biasanya pada berkaitan dengan adanya sarapnya permasalahan pada sarapnya tentu penyebabnya itu bisa macam-macam karena sarap dari tangan kita ini keluarnya dari tulang leher kita dan sampai ke ujung tangan kita tentu selama perjalanan sarap tersebut dapat saja terjadi gangguan tergantung lokasinya di mana terjadinya jepitan bisa saja permasalahannya di leher kita bisa saja di sendi apa namanya nih siku kita ataupun bisa juga jepitan hanya di pergelangan tangan kita yang kita sebut sebagai kapal tanah sindrom dan tentu penanganannya juga berbeda tergantung kasus yang terjadinya kemudian olahraganya kalau kita mengalami kalau misalkan contoh pada kasus paling sering karena ibu-ibu rumah tangga dengan aktivitas rumah tangganya mulut ataupun kegiatan naik motor itu seringkali pada umumnya karena bermasalah di kartel tunnelnya pada saluran tunnelnya ini mengalami penjepitan pada sarapnya sehingga memberikan rasa kesemutan dan ini ada olahraga khusus yang kita bisa berikan supaya mengurangi bengkapnya supaya sarapnya tidak kaku dan otot-otot pendongnya tidak kaku seperti saya kasih kelihatan ya gambarnya ibu ya nah ini kita luruskan lapak tangannya kita bengkokkan kemudian kita luruskan lagi kita bengkokkan seperti ini kita luruskan lagi kita mendenggam seperti ini dan terakhir kita luruskan lagi kita mendenggam seperti ini cukup membantu untuk agar endon yang ada di karpal tunnelnya ataupun juga saraf yang ada di terowongan tersebut dapat apa namanya sliding atau dapat bergerak secara mulus tidak terhalang kemudian pertanyaan berikutnya tentang obat ya tentang glukosamin ya kalau selama tidak ada kontra di seperti gula darahnya baik atau fungsi ginjalnya baik kita dapat mengkonsumsi glukosamin tersebut karena sedikit banyak bisa membantu untuk meningkatkan jumlah dari cairan sendi kita terutama pada pasien-pasien yang sudah lansiat produksi cairan sendinya berkurang kita bisa mengkonsumsi obat tersebut terima kasih dokter Martin ibu korlita ibu korlita sudah cukup jelas ya bu ya tetap semangat ya bu ya untuk menjadi instruktur alah-alah senang persadia setiap hari Senin dan Jumat ada senang persadia di rumah sekitar rapan bunda semangat sekali ibu korlita dan teman-teman ibu-ibu persadia baik kita lanjutkan untuk pertanyaannya ini yang berhubungan dengan dengan eksersis ya dok oh ya kita juga masih ada video ya dok video ada video nah ini kita lanjutkan pertanyaan lagi dari Pak Eko apakah penderitaan nyeri tulang belakang khususnya bagian pinggang jika duduk terlalu lama sekitar 5-6 jam akan menimbulkan masalah pada bengkak bagian pinggung bagian pinggung kedua kaki nah itu lumrah atau enggak dok jadi dalam perjalanan nih 5-6 jam kemudian jadinya bungkak nih bagian pinggung kakinya itu lumrah atau tidak nah ini mungkin bisa nyambung juga nih dok dengan pertanyaan dari ibu Fani beliau berangkat ke kampus menggunakan sepeda motor jaraknya dok satu jaman nih dan seringkali pinggungnya terasa sakit dok nah ini apakah termasuk back pain beda-beda tipis ya jadi bagian belakang nih yang berhubungan dengan nyeri-nyerinya nih bagaimana dok silakan oke terima kasih nah memang posisi statis atau posisi yang kita dalam posisi duduk ataupun berdiri yang dalam waktu yang lama dan statis diem saja tanpa ada gerakan itu sangat sangat memungkinkan terjadinya back pain nyeri pada tulang belakang tetapi kalau pada pembengkakan pada di tungkai kaki ya berarti di telapak kaki itu kemungkinan karena karena apalagi sampai 6 jam terutama pada saat kita ditransportasi di pesawat ataupun kita di bus kita kurang melakukan pergerakan itu bisa menyebabkan terjadinya bengkak pada kaki kita karena alih sirkulasi darah aliran darah balik ke jantungnya itu juga berkurang tetapi ada tips juga untuk mengurangi bengkak pada kaki pada saat kita duduk lama di kendaraan salah satunya kita dapat melakukan ankle pumping ankle pumping itu anggap ini pergelangan tangan pergelangan kakinya ya kita posisikan selalu mempompah jadi naikkan turun naik ditahan 6 hitungan kemudian turunkan telapak kakinya tahan 6 hitungan dan dilakukan berulang-ulang kali dan ini dilakukan sesering mungkin selama perjalanan kita tujuannya untuk apa dengan kita menggerakkan telapak kaki kita ke atas ke bawah dan ditahan itu akan meningkatkan pompa dari karena ototnya bekerja otot di betis kita bekerja dan disitu ada darah dengan kita bekerja aliran darah baliknya akan semakin meningkat dibandingkan kita hanya duduk diam saja aliran darahnya walaupun balik tetapi tidak maksimal terjadi kondisi stasis pada pemburu aliran darah kita dan ini akan menyebabkan terjadi kaki kita menjadi pengkah tetapi yang jelas pada kasus seperti ibu yang kedua yang sering menggunakan kendaraan kampusnya itu akan menyebabkan nyeri back pain back pain terhadap tulang belakang karena kondisi stasisnya karena kita tadi seperti saya sampaikan bahwa pada saat duduk pun berdiri pun tanpa kita sadari otot-otot bagian dalam kita itu tetap bekerja walaupun kita tidak perintah tetapi otot kita tetap bekerja untuk menjaga agar tulang belakang kita tetap stay dalam posisi berdiri kalau kita bisa bayangkan kalau ototnya tidak bekerja langsung kita jatuh karena tulang belakangnya tidak ada yang megang tetapi tetap bekerja tetapi karena posisinya yang stasis statis yang lama apalagi kalau naik kendaraan juga ada gajrukan polisi tidur nah itu juga menambah beban terhadap tulang belakang dan pasti akan bisa seringkali menyebabkan nyeri pada tulang belakang dan tentu ini apalagi paling sering juga pada pengembang ini ya supir-supir atau pengembudi-pengembudi ojek online itu juga sering mengalami keluhan yang sama berkaitan dengan back pain sehingga memang disarankan kita melakukan stretching ketika kita sudah turun dari motor kita melakukan stretching ataupun kita melakukan perjalanan jauh kita melakukan stretching dahulu supaya otot-otot kita menjadi lemas dan dapat beraktifitas kembali baik terima kasih nah ini baik sekali ya untuk kita apa namanya menjadi pelajaran juga atau menjadi informasi juga buat yang lainnya termasuk saya nih jadi kalau duduk lama-lama ya benar kakinya digerak-gerakkan terus supaya para darah-darahnya juga lancar kita membengkak karena ya itu ada sumbatan karena tidak digerak-gerakkan untuk perjalanan kakinya baik mudah-mudahan bisa di ini ya bapak ya bapak dan ibu yang tadi sudah bertanya sudah bisa nanti dipraktekan kalau lain kali ada perjalanan jauh di matang jam supaya tidak bergakal lagi bisa dipraktekan ya baik dok nah kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ibu bapak ibu nanti siap-siap kita akan lihat videonya jadi mungkin sekalian dipraktekan di rumah boleh nanti siap-siap dulu sambil kita tunggu ini ada pertanyaan lagi dok dari ibu Salsabila beberapa kali suka merasa nyeri pada punggung saya tetapi hanya sebelah kiri saja sudah pakai koyo ataupun diurut masih suka kampung dan jika duduk terasa sangat sakit sekali saya dapat saran dari kerabat untuk akupunktur tapi saya juga takut mungkin takut jarum ya dok ya gitu nah mungkin saran dari sisi fisioterapis nih dok mungkin harus diterapis seperti apa atau eksersisnya bagaimana gitu ya dok silahkan dokter terima kasih permasalahan pada punggung ini memang kalau di rehabilitas ini ada beberapa metode yang sudah saya sedikit sampaikan tadi kita menggunakan modalitas tetapi kembali lagi kunci dari permasalahan back pain ini berdasarkan studi yang paling utama adalah latihan dan eksersis nanti bagaimana caranya nanti ada videonya supaya lebih jelas tetapi selain itu di rehabilitasi juga ada kita menggunakan terapi modalitas misalkan kalau misalkan penyebabnya karena spasme pada otot-ototnya otot-ototnya yang kaku tentu kita menggunakan pemanasan pemanasan tujuannya yang penting dia tidak dalam kondisi akut kalau kondisi akut yang satu sampai dua minggu pertama nyari akut adanya pengkak merah tentu kita jangan menggunakan pemanasan kita lebih baik menggunakan terapi dingin tetapi pada kasus-kasus yang lebih dari dua minggu dimana otot-ototnya yang tenceng spasme itu kita menggunakan pemanasan supaya sirkulasi darahnya meningkat dan otot-ototnya menjadi lemas kembali menjadi elastis kembali sehingga ketika kita melakukan latihan juga menjadi lebih mudah menjadi elastis gerakannya juga menjadi lebih meningkat lingkup gerak sendinya jadi selain latihan yang merupakan pilihan terapi utamanya juga ada tambahan terapi yang bisa kita berikan seperti pemanasan atau menggunakan elektroterapi untuk mengurangi nyari pada saat sebelum kita melakukan latihan biasanya kan pasien ini takutnya pada saat latihan nyarinya timbul biasanya kita berikan terapi tens dahulu elektroterapi dahulu atau diberikan pemanasan dahulu supaya nyerinya berkurang dan pada saat latihan menjadi lebih optimal atau bisa mengkonsumsi obat dahulu sebelum latihan sehingga pada saat latihan bisa menjadi optimal baik dok saya termasuk salah satu yang sering dilakukan terapis jadi alat yang paling saya suka adalah US menyakitkan tapi setelahnya itu enak banget baik ini kita lanjut ya dok dengan Bapak Franz ada pertanyaannya ada tiga tulang belakang yang bertahun-tahun bisa disembuhkan atau tidak nyeri tulang belakang yang bertahun-tahun apakah bisa disembuhkan kemudian beliau menanyakan tentang pusat rapi tulang yang dipercaya untuk meluruskan nah itu apakah valid atau tidak bisa dipercaya atau tidak kemudian stretching bagi pengaruh ini sakit nyeri pinggang bagian tulang belakang bagaimana nah ini dijawab dengan video nanti ya dok baik dok dua pertanyaan pertama dok sebelum itu kita lanjut ke video ya dok serikali dok kapan sih saya bisa sembuhnya pada nyeri tulang belakang kita kembali lagi melihat penyebabnya apa yang menjadi sumber nyerinya apa yang menjadi permasalahannya seperti yang tadi dokter Rimas sudah sampaikan di slide-nya sumber nyerinya itu bisa dari otot tendon ligamen ataupun bisa karena dari permasalahan di tulang dan syarafnya nah kalau permasalahannya terbatas dan memang paling sering adalah penyebabnya di otot maupun di tendon dan ligamennya kalau permasalahannya di otot tendon dan ligamen kita bisa melakukan stretching kita bisa melakukan pemanasan kita bisa melakukan penguatan dari otot-otot tersebut sehingga nyerinya bisa berkurang dan nyerinya bisa hilang selain itu juga postur tubuhnya pada saat kebiasaan pada saat kita posturnya belum diperbaiki cara duduk kita yang kurang baik ergonomis posisi kerja kita yang tidak baik nah ini juga selama kita terapi tetapi tidak ada perbaikan dari habit kebiasaan kita terhadap postur dan posisi ergonomi akan menjadi lebih sulit lagi tidak sembuh-sembuh nanti sehingga harus dikoreksi juga postur dan posisi pekerjaannya aktivitas pekerjaannya dan kebiasaannya lalu selain itu juga berkaitan dengan kita lihat lingkungan di sekitarnya sudah kita terapi sudah kita latih kok masih sakit ternyata pasiennya di rumahnya banyak sering naik turun tangga pasien lansia tinggalan di lantai 2 nah itu sementara itu yang dilakukan setiap hari kalau kita tidak mengkoreksinya juga ya akan sulit juga atau menggunakan toilet yang jongkok pada pasien lansia dengan ototnya yang sudah lemah kemudian kita sudah kuatkan tetapi kebiasaan menggunakan masih menggunakan otot toilet yang jongkok juga itu jika tidak mengkoreksinya akan timbul terus nyerinya berulang kali akan terjadi kekambuhan jadi kita memang harus melihat secara komprehensif faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan pada seseorang ini yang menyebabkan nyeri pada tunang belakangnya kok tidak hilang-hilang apa mungkin kondisi environmentnya lingkungannya yang belum kita koreksi sering naik turun tangga ataupun personalnya seperti contoh kita sudah latih kita sudah rehab tetapi pasiennya masih gemuk saja nah penurunan berat badan ini memang sedikit paling sulit karena biasanya kedisiplinan pasien dan tekat pasien untuk mengurangi berat badannya ini sedikit kendur nah ini yang kalau kita tidak mengkoreksi berat badannya juga tentu penyebabnya akan timbul terus akan sering tambuh hilang 1-2 bulat kemudian akan muncul kembali karena tidak dikoreksi obesitas terjadi memang selain itu ingat loh bahwa tadi seperti Dr. Dimas sampaikan bahwa nyeri itu adalah suatu perasaan yang tidak nyaman sifatnya itu emosional dan itu sifatnya juga subyektif dan tanpa kita sadari faktor psikologis pun dapat menyebabkan terjadinya nyeri apalagi kita bisa bayangkan nyerinya sifatnya kronik itu pasien kita merasakan nyeri terus setiap bulan itu akan pasien akan depresi pasien akan menjadi cemas justru depresi dan kecemasan ini akan memperberat nyerinya tersebut tentu kita harus mengkoreksinya juga kita harus konsuling ke psikologi kita harus supaya tujuannya pasien tidak mengalami depresi dan cemas terhadap kondisi penyakitnya jadi memang harus komprehensif penanganannya memang sedikit sulit dan dibutuhkan kerjasama dengan pasien dalam koreksi kebiasaan dan aktivitasnya sehari-hari mungkin itu yang kedua oh iya pertanyaan kedua ya tadi apa yang kaitan dengan senternya saya rasa saya tidak berwenang sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut karena jadi saya rasa tetapi saya rasa untuk kasus-kasus back pain yang paling baik kita konsultasikan ke dokter spesialis orkopedi kemudian kalau memang ada berkaitan dengan permasalahan sarak juga bisa konsultasi ke neurologi dan kita juga menjalankan tahapan-tahapan yang dihancurkan oleh dokter-dokter orkopedi ataupun neurologi dan juga kita dapat menjalankan rehabilitasi juga baik dokter Martin oke sekarang kita Bapak-Ibu sudah siap semuanya kita mau tampilkan video untuk exercise back painnya seperti apa ya jadi mungkin yang lagi di rumah bisa sekalian dicoba tempatkan alas yang rata di alas rata atau di kasur juga boleh cuma kasurnya jangan yang spring bed ya nanti terlalu dan bobo lagi jadi yang rata aja biar tulang punggungnya juga rata juga bagus ya boleh di share screen untuk videonya ya kami dari unit rehabilitasi medik rumah sakit harapan Bunda Jakarta akan menyajikan terapi latihan untuk kasus nyeri tulang belakang dengan derajat ringan sedang tujuan latihan ini adalah melancarkan sirkulasi darah mengurangi nyeri pada tulang belakang mengurangi kaku otot memperbaiki postur tubuh melatih otot-otot tulang belakang ada pun latihannya adalah yang pertama pelvic tilting dengan posisi tidur terlentang lalu tekuk kedua lutut tekan punggung ke bawah dengan menggunakan kekuatan otot perut bawah tahan gerakan selama 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal dan ulangi sebanyak 6 kali gerakan kedua bridging masih dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk angkat panggul ke atas tahan sebanyak 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal ulangi sebanyak 6 kali gerakan ketiga single knee to chest posisi terlentang dengan kaki yang lurus lalu tekuk satu lutut kanan bawa ke arah dada tahan gerakan sebanyak 5 detik 1 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal dan ulangi secara bergantian dengan kaki kiri tahan selama 5 detik 1 2 3 4 5 5 lalu kembali ke posisi awal dan ulangi sebanyak 6 kali gerakan keempat double knee to chest tekuk kedua lutut bawa ke arah dada tahan gerakan ini sebanyak 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal ulangi gerakan sebanyak 6 kali gerakan kelima hamstring stretch angkat satu kaki ke atas hingga ada rasa tarikan pada otot paha belakang tahan gerakan sebanyak 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal dan ulangi dengan kaki satu lagi 1 2 3 4 5 kembali ke posisi awal ulangi gerakan sebanyak 6 kali gerakan gerakan piriformis stretch silangkan satu kaki yang akan diulur tepuk kaki yang satunya lalu gerakan ke arah dada tahan gerakan selama 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi posisi awal ulangi dengan kaki yang satu lagi tahan gerakan selama 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal ulangi gerakan sebanyak 6 kali gerakan ke 7 trunk rotation tekuk kedua lutut arahkan secara bersama-sama kedua lutut ke arah kiri tahan selama 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal dan gerakan ke arah kanan tahan gerakan sebanyak 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal ulangi gerakan sebanyak 6 kali gerakan ke 8 abdominal stretch mulailah dari posisi tengkurap dengan telapak tangan dalam posisi seperti pada video luruskan siku dengan perlahan biarkan punggung anda melengkung jaga perut dan punggung anda tetap rileks luruskan siku sejauh mungkin dan tetap nyaman tanpa adanya rasa sakit tahan posisi ini selama 5 detik 1 2 3 4 5 kembali ke posisi awal dan ulangi sebanyak 6 kali gerakan ke 9 cat and camel stretching bertumpu pada tangan dan lutut anda pastikan tangan anda berada di bawah bahu lutut anda di bawah pinggul dan punggung anda dalam posisi netral posisi cat turunkan punggung anda ke lantai dan angkat kepala anda pada saat yang sama julurkan tulang ekor anda untuk membuat kurva pada tulang belakang anda ambil napas panjang pada saat bersamaan lakukan gerakan ini dengan perlahan sekitar 5 detik 1 2 3 4 5 lalu kembali ke posisi awal gerakan ke 10 kuadratus lumborum stretching mulailah dengan posisi merangkak duduklah di atas kaki anda yang benar-benar tertekuk sesuai pada video dekatkan bokong anda ke belakang ke pergelangan kaki anda rentangkan kedua lengan dan letakkan di depan anda tahan posisi ini selama 5 detik 1 2 3 4 5 kembali ke posisi awal dan ulangi gerakan sebanyak 6 kali demikian latihan untuk kasus nyeri tulang belakang dari kami unit rehabilitasi medik rumah sakit harapan bunda jakarta terima kasih akhirat baik 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 answered suara yang ngonsing ternyata baik baik bapak ibu sekalian tadi sudah kita saksikan ya untuk video stretching atau baga exercise untuk nyeri di tunggu bagian bumbu bagian belakang atau nyeri tulang belakang ya dan semoga bisa dipraktekkan nanti di rumah. Nah, tadi ada yang bertanya tuh, dari Bapak Frans ya, bisakah di-share YouTube video link-nya. Ini link mana nih, Pak? Kalau untuk yang kebutuhan YouTube kami saat ini sedang sedikit sedang ada montanan, nah nanti kalau sudah oke, kita akan upload ya untuk acara hari ini juga. Kemudian nanti untuk ya, eksersisnya juga kita akan upload di YouTube kami ya. Jadi mohon ditunggu saja. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang mau ditanyaan kalau tidak ada yang ditanyakan untuk acara hari ini kita sudahi. Tadi terima kasih banyak sudah banyak yang mau upload acara hari ini di Instagram-nya masing-masing dan sudah tag Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda nanti ditunggu kabarnya dari admin kami untuk menanyakan alamatnya dan nomor telepon yang rekatnya supaya kami bisa dikirimkan merchandise dari Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Nah, sebelum kita tutup saya mau foto bareng dulu ya sama Bapak-Ibu ya. Boleh ya. Dok, kita patah bareng dulu ya dok ya. Boleh dibuka untuk kameranya dulu ya Bapak-Ibu ya. Kita foto bersama. Sudah siap admin? Kakak admin? Dok, Martin sudah siap. Boleh dibuka dulu mungkin ya kameranya ya Bapak-Ibu sekalian. Gak apa-apa lagi bersantai-santai di rumah gitu ya. Lagi sambil, tadi kan sambil mungkin habis eksersis masih tiduran. Boleh, gak apa-apa. Kita foto dulu ya. Sudah siap? Kakak admin? Sudah siap kakak admin? Beritanya. Oh, saya udah dikasih jempol. Baik. Yuk, kita foto ya. Boleh. Gayanya boleh. Terserah aja ya. Saya mau ada gaya nih. Boleh begini, boleh. Sarah Heo, boleh. Boleh begini, terserah ya. Boleh ya. Ayo kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita pindah lagi selanjutnya. Yang merasa belum terfoto, ditahan aja gak apa-apa. Lagi. Tunggu ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Berapa kali lagi? Berapa slide lagi? Dari Sabang sampai Morok ya soalnya nih acara hari ini pesertanya ya. Berapa slide lagi? Yuk, satu, dua, tiga. Sudah? Sudah. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk atensinya hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apa yang telah disampaikan oleh Dr. Adimas, spesialis ortopedi dan traumatologi, Rumah Sekretar Pada Muda. Kemudian dari Dr. Martin juga, beliau adalah spesialis ketenteraan fisik dan rehabilitasi di Rumah Sekretar Pada Muda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua. Dan jika dirasakan ini bermanfaat, tentunya saya merasa juga bermanfaat. Boleh di-share ya, boleh di-share juga ke saudara-saudara atau ke kerabat gitu ya untuk materi hari ini. Dan jangan lupa nanti juga kita akan menyampaikan atau kita akan upload juga di melalui sosial media kami. Ada di rumah, ada di Instagram dan juga ada di YouTube channel. Untuk hasil atau rekaman dari materi hari ini. Dan juga tadi yang untuk eksersiasenya juga ditunggu juga. Kita akan share juga di sosial media kami. Nah, mungkin dari kami hari ini, kami sudahi. Terima kasih sekali lagi yang dari jam 9 sudah hadir bersama Rumah Sekretar Pada Muda sampai dengan menjelang makan siang ini. Sekali lagi, mudah-mudahan weekend hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Jaga kesehatan semua ya, Bapak-Ibu ya. Jangan lupa kalau agak-agak enak badan, silakan datang ke Rumah Sekretar Pada Muda. Sekian dari kami. Tetap sehat, tetap semangat. Keep healthy and happy. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!